Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 4 Kembali hati Wadas Gunung terperanjat melihat kelincahan Mahasajenar. Mengertilah ia sekarang kenapa pasing-singan memaksanya membawa 20 orang anak buahnya bersama-sama untuk menangkap satu orang saja. Ternyata buruannya memang bukan orang biasa. Tetapi Wadas Gunung adalah orang yang berpengalaman cukup, sehingga ketika ia melihat sikap Mahasajenar dan orang berkapak itu saling membelakang, tahulah ia maksudnya. Untuk mencegah kesulitan-kesulitan selanjutnya, cepat-cepat ia memerintahkan untuk menghantam lawan sebelum mereka mencapai keseimbangan dalam bekerja bersama. Ia sendiri beserta tokoh-tokoh rombongan itu segera melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Tetapi karena perubahan keadaan yang demikian cepatnya itu, tidak semua anak buah Wadas Gunung dapat mengikuti jalan pikiran pimpinannya, sehingga dalam pelaksanaannya terjadilah kekacauan. Karena lawan mereka berkumpul pada satu titik, maka ketika mereka akan menyerang bersama-sama, terjadilah desak-mendesak di antara mereka, sehingga mereka tidak leluasa memergunakan senjata masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, segera Mahesha Jenar mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mahesha Jenar segera meloncat maju, dan memutar tombak berkaitnya seperti baling-baling. Kemudian dengan gerakan yang sangat mengejutkan lawannya, Mahesha Jenar langsung menyerang beberapa orang yang berdiri di hadapannya. Mendapat serangan yang tak terduga-duga ini, tak seorang pun sempat mengelak diri, sehingga dalam satu ayunan Mahesha Jenar sekaligus dapat melukai empat orang anggota gerombolan lawa ijo, dan melemparkan beberapa senjata dari tangan pemiliknya. Melihat kejadian itu, tergetarlah hati para anggota gerombolan lawa ijo, sehingga hampir serentak mereka berdesakan mundur. Untunglah bahwa para pemimpin gerombolan itu cepat bertindak. Serentak mereka berloncatan maju dan dengan dasyatnya mereka melakukan serangan-serangan balasan. Melihat orang ini tampil, segera Mahesha Jenar menarik diri serta menyesuaikan kedudukannya dengan orang yang bersenjatakan kapak, yang ternyata telah pula memutar kapaknya untuk melindungi dirinya dan sekali-sekali menyambar mereka yang berani mendekatinya. Dalam siasat perkelahian ternyata wadas gunung pun tak kalah gerdiknya. Untuk memecah kerja sama lawannya, segera Watu Gunung memerintahkan untuk melumpuhkan kedudukan yang lemah. Karena itu berkumpulah tokoh-tokoh mereka untuk menyerang orang berkapak itu bersama-sama. Tetapi maksud ini pun segera diketahui oleh Mahesha Jenar, karena itu katanya kepada orang berkapak itu, Kisanak, baiklah kita selalu bergerak, supaya tak dapat mereka patahkan batas di antara kita. Kali ini orang berkapak itu pun tidak menjawab, tetapi rupanya ia pun mengerti maksud Mahesha Jenar. Maka ketika Mahesha Jenar mulai dengan loncatan-loncatannya ke sana kemari, orang itu pun selalu menyesuaikan dirinya, meskipun ia tidak selincah Mahesha Jenar. Melihat perubahan Kera bertempur Mahesha Jenar, wadas gunung mengeluh dalam hati. Belum lagi rencananya dapat berjalan lancar, ia harus sudah menghadapi keadaan baru. Sehingga kembali timbul kekacauan di barisannya. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Mahesha Jenar dan orang berkapak itu. Dengan deras sekali kapak raksasa itu terayun, dan tiga buah senjata melesat dari tangan pemiliknya, dan sekaligus dua orang tersobek dadanya. Di samping itu dengan lincahnya pula Mahesha Jenar mengadakan serangan. Tombaknya mematuk-matuk membingungkan. Dalam serangan ini pun ia berhasil melukai dua orang sekaligus. Bahkan dalam serangan berikutnya, pundak Tembini tergores oleh tombaknya sendiri. Mengalami hal itu, Tembini menjadi marah bukan buatan. Matanya merah menyala. Tetapi baru saja ia akan meloncat menerkam lawannya dengan kedua pisau belatinya, mendadak wadas gunung yang tidak pula kalah marahnya menyaksikan Tembini dilukai, telah mendahulunya mengadakan serangan yang dasyat sekali. Mendapat serangan wadas gunung dengan penuh kekuatan, segera Mahesha Jenar menarik diri, meloncat kecil ke samping, dan dengan satu putaran mengait senjata-senjata di tangan wadas gunung. Tetapi wadas gunung pun cukup siaga. Segera ia menarik kedua tangannya. Sayang bahwa ia agak terlambat sehingga satu dari pisaunya tak dapat dipertahankan sehingga jatuh dari tangannya. Wadas gunung adalah seorang pemarah yang keras hati. Bahkan karena marahnya, kadang-kadang ia kehilangan perhitungan. Juga pada saat itu, ia pun menjadi mati gelap. Dengan sebuah pisau yang masih ada di tangannya, ia meloncat menyerang Mahesha Jenar sejadi-jadinya. Serangan ini ternyata sangat menguntungkan Mahesha Jenar, sebab belati wadas gunung lebih pendek dari tombak berkait yang dipegang oleh Mahesha Jenar. Karena itu Mahesha Jenar sama sekali tidak menghindar. Hanya tombaknya yang dijulurkan menanti terkaman wadas gunung. Melihat metu, tombak mengarah ke dadanya, wadas gunung terperanjat. Tetapi ia telah terlanjur meloncat keras sekali. Maka segera ditariknya pisaunya untuk menangkis tombak Mahesha Jenar. Tetapi tangan Mahesha Jenar adalah tangan yang perkasa, sehingga pukulan pisau wadas gunung, yang tak dapat dilakukan dengan sepenuh tenaga, karena ia sendiri baru dalam keadaan meloncat, tidaklah banyak artinya. Tetapi pada saat terakhir, Bagualan telah berusaha menyelamatkan pemimpinnya. Dengan sekuat tenaga ia melemparkan bola besinya ke arah kepala Mahesha Jenar. Melihat bola besi bertangkei itu melayang ke arahnya sedemikian kerasnya, maka mau tidak mau Mahesha Jenar harus berusaha menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Dan tepat pada saatnya, kembali tembini yang meskipun sudah terluka, menunjukkan kegesitannya bergerak. Dengan satu loncatan tembini memukul tombak berkait Mahesha Jenar yang sedang berusaha menghindari bola besi itu, sekuat-kuat tenaganya. Maka terdengarlah suara berdentang senjata beradu. Oleh pukulan tembini dengan kedua buah pisau belati panjangnya, ujung tombak Mahesha Jenar berhasil digerakkan. Meskipun demikian Wadas Gunung tak dapat membebaskan dirinya sama sekali, sehingga ujung tombak berkait itu merobek paha kanannya. Sambil mengerang kesakitan, Wadas Gunung meloncat beberapa langkah mundur. Tetapi karena kesakitan yang amat sangat, ia pun beberapa kali terhuyung-huyung hampir jatuh. Kejadian itu rupanya sangat berpengaruh pada semangat bertempur Wadas Gunung. Meskipun ia menyesal sekali tak dapat membalaskan dendam adiknya serta pemimpinnya, tetapi tak adalah yang dapat dilakukan. Ia juga menjadi marah sekali kepada orang berkapak yang telah mencampuri urusannya. Selain itu juga kepada Sagotra, salah seorang anak buahnya, ia menjadi marah sekali, serta berjanji dalam hatinya, bahwa anak itu diketemukan pastilah akan dikupas kulit kepalanya. Sebab dalam keadaan yang sedemikian sulit, ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian tidak ada jalan lain bagi Wadas Gunung kecuali harus menyelamatkan diri, meskipun hanya untuk sementara, sampai dapat tersusun kekuatan untuk membalas dendam. Karena itu segera ia bersiul keras dan dengan segera pula anak buahnya berloncatan mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Bagolan, yang ternyata mempunyai tenaga raksasa, segera mendukung Wadas Gunung, dan dengan cepatnya berlari menjauhi lawannya. Sementara itu, yang lain berusaha melindungi apabila mereka dikejar. Melihat lawan-lawannya berlari, Mahesa Jenar sama sekali tidak berusaha mengejarnya. Orang berkapak itu juga tidak. Pada saat itu, warna langit di sebelah timur sudah semakin terang. Bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk batang-batang ilalang menjadi semakin jelas. Juga wajah orang berkapak itu menjadi jelas pula. Kalau selama ini, kecuali karena gelapnya malam, juga karena Mahesa Jenar tidak sempat mengamati orang berkapak itu, kini ia dapat dengan jelas melihat wajahnya. Dan ketika Mahesa Jenar melihat wajah orang itu, darahnya tersirap, seakan-akan ada sesuatu masalah yang memukur rongga dadanya. Karena itu sampai beberapa saat ia berdiri diam seperti patung. Sedang orang berkapak itu, setelah melihat bahwa lawan-lawan Mahesa Jenar berlari, berdiri seperti acuh-ta'acuh saja. Juga ketika ia melihat Mahesa Jenar memandangnya dengan wajah yang membayangkan keruatan hatinya, orang berkapak itu sama sekali tidak mempedulikannya. Akhirnya, setelah agak tenang hatinya, Mahesa Jenar segera mendekati orang itu sambil berkata, Terima kasih atas segala pertolongan yang telah aku terima, sehingga aku terbebaskan dari tangan mereka. Orang itu masih saja berdiri acuh-ta'acuh. Meskipun demikian ia menjawab pula, Tak usah kau menyatakan terima kasih kepada aku. Ketahuilah bahwa kedatanganku membawa suatu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau aku menolongmu, itu adalah karena aku takut bahwa masalah kita akan tetap merupakan masalah yang tidak selesai. Mendengar jawaban orang itu, sebenarnya Mahesa Jenar merasa sedikit tersinggung oleh ketinggian hatinya. Tetapi meskipun demikian ia berusaha juga menyabarkannya. Katanya pula, Bagaimanapun kali ini engkau telah melepaskan aku dari kekuasaan mereka. Mungkin, jawab orang itu masih sedingin tadi, tetapi belumlah pasti bahwa kau dapat melepaskan diri dari persoalan yang kau hadapi sekarang. Kembali Mahesa Jenar terpaksa menyabarkan dirinya. Meskipun hatinya bergetar hebat. Sampai orang tadi melanjutkan, Kedatanganku kemari adalah pertama-tama karena seseorang merasa mempunyai pinjaman sesuatu barang kepadamu. Dan tak seorang pun dapat disuruhnya menyerahkan kembali. Akulah yang menyanggupkan diri untuk mengembalikan barang itu kepadamu. Kedua, adalah karena masalahku sendiri. Masalah yang pada saat itu kau putar balikan kenyataannya dengan mengumpankan seorang yang sama sekali tak berarti. Kau kira bahwa dengan perbuatan yang demikian itu kau akan dapat menyembunyikan kenyataan untuk seterusnya. Dengan kesombonganmu, menyediakan diri dalam sayang barat anding itu, aku kira kau adalah seorang yang benar-benar jantan. Tetapi menghadapi suatu masalah terakhir, kau melarikan diri. Darah Mahesajenar benar-benar bergolak hebat. Tuduhan-tuduhan yang datang bertubi-tubi seperti mengalirnya sungai yang sedang banjir melanda dirinya tanpa diduga-duganya. Sebenarnya Mahesajenar bukanlah termasuk seorang pemarah. Karena itu untuk menahan diri, Mahesajenar menekankan giginya sampai gemeretak. Apalagi ketika orang itu menyambung bicaranya, Nah, aku beri waktu kau sehari ini untuk beristirahat. Aku kira kau masih lelah setelah mengalami pertempuran pagi ini. Sesudah hari ini dan malam nanti, baiklah besok kita selesaikan masalah kita. Sayang aku tak dapat menyaksikan sebaik-baiknya kira kau memelah diri terhadap orang yang mengeroyukmu. Sebab aku terlalu cemas menyaksikan pertarungan tadi. Kalau-kalau kau dapat dibinasakan, maka aku akan tetap menyesali hidupku selama-lamanya. Tetapi mengingat apa yang telah kau lakukan, serta apa yang baru saja terjadi, meskipun aku tidak menyaksikan dengan jelas, kau adalah termasuk orang yang berkepandaian tinggi. Mungkin pula aku tak akan dapat menyamai kepandaianmu. Tetapi bagaimanapun juga aku akan puas dengan penyelesaian terakhir yang akan kita tentukan bersama. Hampir saja kemarahan Mahesajenar meledak. Tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Apalagi ketika tiba-tiba dilihatnya orang itu memutar tubuhnya, lalu berjalan perlahan-lahan menjauhinya. Mahesajenar masih saja berdiri tegak dengan gemetar menahan diri. Dipandangnya punggung orang itu dengan seksama. Alangkah tinggi hatinya. Tetapi sejenak kemudian Mahesajenar telah dapat menenangkan hatinya. Ia dapat memahami kenapa orang itu harus bersikap sedemikian, bahkan sudah hampir merupakan sebuah kesombongan yang besar. Tetapi menurut keterangan yang pernah didengarnya, sebenarnya ia bukanlah seorang yang jahat. Ia hanyalah seorang yang mempunyai dua alam yang terpisah. Alam angan-angan dan alam kenyataan. Juga cerita tentang masa mudanya, yang selalu dipenuhi dengan perantauan-perantauan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang hebat-hebat, tetapi kemudian tak ada lagi kesempatan baginya untuk mengalami kembali, membuatnya seperti orang yang tak tahu melihat kenyataan. Perlahan-lahan Mahesajenar dapat menguasai dirinya kembali. Apa yang baru saja terjadi dianggapnya sebagai suatu kesalahpahaman saja. Hanya ia masih belum menemukan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sementara itu matahari telah semakin tinggi menanjak kaki langit. Terasalah betapa segar sinarnya menyentuh tubuh Mahesajenar yang kelelahan. Tiba-tiba saja terasa betapa penatnya setelah semalam suntuk harus melayani 19 orang gerombolan lawa ijo. Juga terasa betapa kantuknya. Alangkah nikmatnya kalau tubuhnya segera beristirahat, meskipun hanya sejenak. Tapi baru saja Mahesajenar melangkah akan memasuki guanya, berdasirlah hatinya mendengar seruling yang seperti membelai hatinya. Segera ia menghentikan langkahnya dan melemparkan pandang ke arah suara seruling yang berderai sesegar wajah pagi. Dilihatnya di atas sebuah batu hitam yang besar, orang berkapak itu duduk meniup serulingnya. Kapaknya disandarkan pada batu tempat ia duduk. Mahesajenar adalah juga seorang penggemar lagu. Ia sendiri sebenarnya pandai juga meniup seruling. Karena itu, ia sangat tertarik mendengar lagu yang demikian indahnya. Maka ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Malahan ia berdiri bersandar bibir goa dan dengan nyamannya mendengarkan lagu yang memancar begitu segar. Dan di luar sadarnya ia bergumam, pantaslah kalau orang menyebutnya seruling gading. Kepandainya meniup seruling hampir sampai pada tingkat sempurna. Ternyata apa yang diceritakan Ki Asam Gede sama sekali tidak berlebih-lebihan. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja ia teringat kepada masalah yang harus diselesaikannya dengan seruling gading. Masalah yang ingin ia kuburkan sedalam-dalamnya. Yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali dalam bentuk yang justru lebih tegas. Karena itu ia menjadi gelisah. Bukan karena ia harus berhadapan dengan seruling gading yang apabila ia tetap dalam pendiriannya, akan merupakan suatu pertempuran yang tak dapat dianggap ringan, tetapi seperti masalah yang pernah dihadapinya beberapa waktu yang lalu, ialah menang atau kalah, ia akan tetap menyesali dirinya. Berpikir tentang masalah itu, perhatiannya terhadap lagu itu jadi berkurang. Malahan kembali terasa betapa penatnya setelah ia bekerja keras semalam suntuk. Karena itu timbulah kembali keinginannya untuk beristirahat. Maka segera ia pun melangkah masuk ke dalam goa, dan merebahkan diri di atas sebuah tikar batang ilalang yang dibentangkan di atas sebuah batu panjang. Tetapi bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan, meskipun hanya sejenak, namun pikirannya tetap masih saja melingkar-lingkar kepada seruling gading. Tiba-tiba saja mahasajenar teringat sesuatu, sampai ia terloncat berdiri. Bukankah seruling gading itu pada saat ia tinggalkan berada dalam keadaan lumpuh? Dan bukankah kiasem gede telah meminjam biji bisa ularnya untuk mencoba menyembuhkan kelumpuhan itu? Ia jadi teringat pula kata-kata seruling gading bahwa ia mendapat suatu titipan untuknya. Karena pada saat pikirannya sedang digelisahkan oleh sikap tinggi hati orang itu, sampai ia tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Titipan itu pastilah dari kiasem gede untuk mengembalikan biji bisa yang telah menyembuhkan kaki seruling gading. Mengingat hal-hal itu semua, mahasajenar menjadi bimbang. Apakah kiasem gede tidak mengatakan kepadanya bahwa barang yang dibawa untuknya itulah yang telah menyembuhkan kakinya? Atau kaki asem gede takut bahwa dengan demikian si tinggi hati itu akan semakin tersinggung? Mula-mula mahasajenar berhasrat untuk mengatakan hal itu, tetapi niat itu diurungkan. Sebab kalau kiasem gede saja tidak mau mengatakannya, pastilah ada sebabnya. Tetapi sejenak kemudian, mendadak wajah mahasajenar menjadi terang. Ia telah menemukan suatu kero untuk menyelesaikan masalah itu, meskipun ia terpaksa sedikit menyombongkan diri, serta mempunyai kemungkinan yang berlawanan dengan tujuannya. Maka setelah mendapat pikiran yang demikian, agak legalah hatinya, sehingga pikirannya tidak lagi digelisahkan oleh kehadiran seruling gading. Bahkan tiba-tiba kembali ia bisa menikmati suara seruling yang lincah membentur dinding-dinding goa. Dalam tangkapan mahasajenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang dry air laut yang membelai pantai. Suaranya gemerecit berloncat-loncatan. Alangkah riangnya. Seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau, di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba hampir mengejutkan, nada itu melonjak berputaran melukiskan datangnya topan yang dasyat serta kemudian mengguruh menimbulkan badai. Ombak yang dasyat datang bergulung-gulung menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan mahasajenar adalah, seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dasyat itu, berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tetapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian, sehingga mahasajenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri, dalam perjalanan hidupnya, bagaikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan gelombang keadaan yang maha dasyat. Namun demikian ia tetap berjuang untuk masa depannya. Untuk ketenteraman hidupnya. Sehingga mau tidak mau mahasajenar memuji di dalam hatinya. Hanya saja, perwujudan dari ketabahan wirasaba dalam menghadapi tantangan hari depannya, kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu, mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian, mahasajenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditahannya, sehingga sesaat kemudian ia jatuh teridur. Sementara itu seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka, ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apalagi ketika angin silir mengusap tubuhnya. Terasa betapa nyamannya. Karena itu segera seruling gading mencari tempat yang teduh, di bawah bayangan pohon yang rindang, untuk merebahkan diri. Dan sejenak kemudian ia pun teridur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya, ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Ia sendiri demikian mahirnya meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tetapi di sini, di padang rumput, di selas-selah hutan rimba, ia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya, sampai ia sendiri tak dapat menilainya. Siapakah yang lebih pandai, selain ia sendiri, yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah peniup seruling di tengah-tengah padang ilang ini? Lebih kagum lagi ketika ia mendengar, bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi. Cerita tentang dry air laut yang membelai pantai, gemericik berloncat-loncatan. Bahkan cerita itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camari yang berterbangan dengan lincahnya. Tetapi dengan tiba-tiba pula, nada itu melonjak melingkar-lingkar bagai kantopan yang dengan dasyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-selariuhnya gelombang yang membentur pantai itu, terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak, berusaha mencapai pantai. Sampai sekian perasaan seruling gading menjadi tegang. Ia tidak tahu, siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu, kenapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya, meskipun dalam ungkapan yang berbeda, tetapi mempunyai bentuk yang sama. Tetapi tiba-tiba seruling gading terlonjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu, tiba-tiba terseret oleh deru gelombang dasyat, serta kemudian diputar oleh topan yang ganas. Sehingga nada lagu itu menjadi menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling gading tersinggung bukan main. Tahulah ia sekarang maksudnya, bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta belas kasehan, serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling gading marah bukan buatan. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbulah keinginannya untuk menjawab hinaan itu, serta menghantam lewat nada pula. Tetapi ketika ia ingin mengambil serulingnya dari dalam bajunya, kembali seruling gading terperanjat, sampai menjerit nyaring karena marahnya. Serulingnya yang dibuat dari pering gading, serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu, ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling gading mengeram. Dua kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama-tama orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasehan, sedang yang kedua, orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahui. Maka cepat-cepat ia berdiri. Diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tetapi kembali darahnya meluap-luap. Suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Meskipun sudah beberapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pula lah gemanya bersahut-sahutan susul-menyusul dari segala arah. Sehingga semakin bingung pula lah seruling gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula. Tetapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga, hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang, sebagai suatu tenaga kekerasan. Tetapi tenaga yang sedemikian lunak, namun memusingkan tidaklah dipunyainya. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri serulingnya itu, pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian seruling gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut. Tetapi ia adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya kepada kekuatan sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanya mahasajenar. Marahnya semakin menjadi-jadi. Sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya, seruling gading itu berteriak keras, hai pengecut yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakanlah dirimu. Tetapi suaranya sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta berpantulan susul-menyusul. Sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sahutan, seruling gading semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras. Tetapi juga suaranya tak mendapat sahutan. Maka sedemikian marahnya seruling gading, serta ketidaktauannya kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan. Tiba-tiba kapaknya diayunkannya dras sekali menghantam sebatang pohon sebesar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya, sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya pohon itu, terdengarlah suara memujinya dari kejauhan. Bagus, bagus Wirasaba. Tenagamu memang tenaga raksasa. Seruling gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tetapi juga ia tak dapat menemukan seseorang. Apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam. Yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit-bukit kapur dan puntuk-puntuk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah seruling gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingung serta marahnya, akhirnya ia berlari ke mulut goa di bukit kapur, di mana dilihatnya mahasajenar siang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam goa. Hai, pengecut yang tak tahu malu. Keluarlah. Tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga. Seruling gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharapkan jawaban. Sebab telah sekian kali ia melakukannya, namun tidak ada jawaban. Tetapi tiba-tiba saat itu terdengarlah orang menjawab, sehingga malahan seruling gading terkejut sampai tersentak. Arah jawaban itu ternyata sama sekali tidak dari dalam goa, tetapi malahan dari arah belakangnya, sehingga secepat kilat ia pun membalikan diri. Birasaba, kata suara itu, janganlah kau terlalu cepat berpanas hati. Sebab dengan demikian itu, akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku. Nah disinilah aku. Mendengar kata-kata itu, serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam, tempat ia meniup seruling siang tadi, tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu, tanpa berpikir panjang segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu benar-benar mahasajenar, maka menggeramlah seruling gading. Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga aku tetap dalam pendirianku. Menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan, sekarang juga, sementara itu bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya, seperti mengapung di langit, di antara mega-mega yang mengalir di hembus angin. Sinarnya yang kuning berpencaran di antara batang-batang ilalang, serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan, wajah-wajah bintang yang iri hati atas kurnia alam kepada bulan itu, yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan, tampaklah wajah wirasaba yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapaknya erat sekali, siap diayunkan untuk membelah kepala mahasajenar. Mahasajenar melihat gelagat itu. Karena itu ia pun segera mempersiapkan diri, meskipun tampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya. Bahkan masih dengan tersenyum ia berkata tidak menjawab tantangan seruling gading. Wirasaba, maafkan kalau aku meminjam serulingmu tanpa izinmu. Sebab aku tidak mau mengganggu membangunkan kau, nampaknya kau terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan. Cukup bentak wirasaba. Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan samparan dan watu gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi. Sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, jangan kau merasa dirimu tak terkalahkan. Sekarang bersiaplah kau. Ambillah senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama bagaimana keakhir persoalan kita. Mahesajenar melihat bahwa kemarahan seruling gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baru kalau usahanya gagal ia akan melaksanakan rencananya. Wirasaba, katanya, Baiklah tawaranmu aku terima, tetapi tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau dengar sebelumnya? Hateriak wirasaba, alangkah pengecutnya kau. Dengan pembelaan-pembelaan itu kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayang bara tanding itu. Kau tentu akan berkata, bahwa karena kau adalah sahabat mertua kuki asam gede. Tetapi pasti kau tidak mengatakan bahwa kau takut menghadapi ker penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah mengumpankan samparan untuk membersihkan namamu, setelah kau tak berani menerima tawaranku. Wirasaba, potong mahasajenar. Bagaimana aku sempat mengumpankan samparan, sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu? Oh, jawab seruling gading, tidakkah ada pencuri yang berhasil mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri? Sampai sekian mahasajenar yakin bahwa seruling gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maka katanya, wirasaba yang digelari orang seruling gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat kau mengayunkan kapakmu pun tentu dapat menduga yang demikian itu, dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya itu telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tidak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tetapi, wirasaba, ketahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya kau, jangan kau menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantanganmu pada saat itu. Dengarlah, apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu. Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang belum lagi mahasajenar selesai dengan kata-katanya, wirasaba sudah tidak dapat menahan diri lagi. Darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, serta dengan menekan giginya, dihimpunnya segala kekuatannya. Dan dengan dasyatnya ia berteriak. Bersamaan dengan itu, kapak besar itu terangkat dan dengan derasnya terayun mengarah kepala mahasajenar yang masih saja duduk di atas batu hitam itu. Memang wirasaba benar-benar memiliki tenaga raksasa. Ayunan kapak yang dilambari kemarahan itu, menimbulkan suara berdesing yang hebat sekali, sehingga seolah-olah bunyi sang kekala yang memberi pertanda bahwa Dewa Maut akan melakukan kewajibannya. Tetapi sementara itu mahasajenar telah siap pula. Memang ia menunggu-nunggu saat yang demikian itu. Saat kemarahan wirasaba mencapai ke puncaknya. Maka ketika kapak itu dengan cepatnya mengarah kepalanya, ia pun segera meloncat selangkah ke samping, sehingga kapak itu tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya wirasaba menghantamkan senjatanya, maka ketika kapak itu tak mengenai mahasajenar, terhantamlah batu hitam yang semula dipakai sebagai tempat duduknya. Dan ternyatalah betapa besar kekuatan wirasaba. Dalam benturan itu, berderailah bunga-bunga api. Serta bertebaranlah pecahan-pecahan yang dilemparkan dari luka batu hitam itu, yang ditimbulkan karena hantaman kapak wirasaba, meskipun bagaimana kerasnya batu itu. Melihat luka di atas batu hitam itu, mahasajenar memuji di dalam hatinya. Tetapi sementara itu sampailah ia ke puncak permainannya. Ia ingin menaklukan ketinggian hati seruling gading dengan sebuah pertunjukan yang tidak kalah seramnya. Dalam waktu yang sekejap itu, segera ia mengatur jalan pernafasannya, memusatkan perhatian serta kekuatannya di sisi telapak tangan kanannya. Segera disilangkannya tangan kirinya di muka dada. Satu kakinya diangkat ke depan serta tangan kanannya diangkatnya tinggi-tinggi. Sejenak kemudian dengan garangnya ia meloncat ke depan batu itu, dan sebelum wirasaba menarik kapaknya, segera mahasajenar menyusul menghantam batu hitam itu dengan tangannya yang dilambari dengan ilmu sastra birawa. Alangkah dasyat akibatnya. Batu hitam yang sedemikian kerasnya, yang terluka tak sampai sejengkau oleh pukulan kapak wirasaba dengan tenaga raksasanya, pada saat itu, dengan bunyi yang mengejutkan pecah berserakan karena sisi telapak tangan mahasajenar. Wirasaba terkejut bukan alang kepalang, sampai tanpa disengaja ia terloncat surut serta kapaknya terlepas dari tangannya. Tubuhnya menggigil serta jantungnya berdegupan tanpa dapat dikuasainya. Sampai beberapa saat ia berdiri termangu seperti kehilangan kesadaran, dan tak mengerti apa yang harus dilakukannya, karena ia telah melihat suatu kejadian yang sama sekali tak dapat dibayangkan sebelumnya. Demikianlah sampai beberapa saat wirasaba berdiri kaku, sampai tiba-tiba terasa pundaknya ditepuk orang. Dengan geragapan ia memandang kepada orang itu, yang tidak lain adalah mahasajenar yang membangunkannya sambil berkata, tenanglah hatimu wirasaba. Itu tadi hanyalah suatu permainan yang jelek. Wirasaba masih belum memiliki seluruh kesadarannya, sehingga ia tidak dapat menjawab kata-kata mahasajenar, kecuali memandangnya saja dengan pandangan yang berputar-putar kebingungan. Sampai kembali mahasajenar berkata sambil menuntunnya duduk di atas sebuah gundukan tanah. Wirasaba, lupakan semua yang telah terjadi. Marilah kita bercakap-cakap sebagai sahabat yang telah beberapa hari tidak bertemu. Bukankah kau dapat banyak bercerita tentang ki asem gede, kakang dalang mantingan, kakang demang penanggalan serta sahabat-sahabat lain di pucangan dan prambanan? Sesudah itu aku juga banyak sekali mempunyai cerita yang barangkali menarik hati. Seperti kanak-kanak yang dibimbing ibunya, Wirasaba sama sekali tak menolak. Ia menurut saja kemana mahasajenar menuntunnya, serta seperti orang bermimpi pula ia duduk di samping mahasajenar. Ketika sampai beberapa saat Wirasaba masih berdiam diri, kembali mahasajenar bertanya, Wirasaba, siapakah yang memberitahukan kepadamu serta ki asem gede bahwa aku berada di sini? Kini lamat-lamat Wirasaba telah dapat mendengar pertanyaan-pertanyaan mahasajenar serta telah dapat mengerti. Tetapi meskipun demikian ia masih belum juga dapat menjawab, sebab ia baru mengumpulkan kembali ingatan-ingatan atas kejadian-kejadian yang baru saja berlalu. Wirasaba adalah seorang tinggi hati yang dalam perbendaharaan pengalamannya selalu dipenuhi dengan kejadian-kejadian dasyat di masa mudanya, serta keunggulan kekuatan atas hampir terhadap semua lawan-lawannya. Sampai ia dipisahkan dari kere hidupnya itu oleh racun-racun yang melumpuhkan simpul-simpul saraf kakinya. Tetapi meskipun dalam keadaan lumpuh, masih saja ia merasa keperkasaannya tidak berkurang. Sehingga suatu ketika sampailah saatnya kakinya dapat sembuh kembali. Dengan demikian ia semakin merasa dirinya akan dapat mengulangi peristiwa kemenangan demi kemenangan yang pernah dicapainya. Apalagi pada saat itu ia menghadapi suatu peristiwa yang menurut pendapatnya adalah suatu hinaan bagi sifat kejantanannya. Kehadiran Mahasajenar yang telah membebaskan istrinya dari tangan samparan, diterimanya dengan pengertian yang salah. Ketika seseorang yang bernama Sagotra datang kepada mertua Wirasaba dan mengabarkan bahwa Mahasajenar berada di daerah Peliridan, maka maksud Wirasaba untuk membuat perhitungan tak dapat dikekang lagi, meskipun kakinya baru saja sembuh dan belum pulih kembali seperti sedia kala. Tetapi tiba-tiba, ketika ia telah dapat bertemu dengan orang yang dicarinya itu, disaksikannya suatu peristiwa yang bermimpi pun belum pernah diangankan. Hanya dengan telapak tangan saja, batu hitam sebesar itu dapat dihantam wancur. Bagaimanakah jadinya kalau yang dikenai sisi telapak tangan itu kepalanya? Maka menghadapi peristiwa itu, rontoklah sifat tinggi hatinya. Mendadak tanpa menjawab pertanyaan Mahasajenar, Wirasaba berdiri serta membungkuk hormat. Siapakah sebenarnya cua yang telah membingungkan perasaanku? Sambil tersenyum, Mahasajenar menunduk hormat pula. Lalu jawabnya, sebagaimana kau ketahui, aku adalah Mahasajenar. Wirasaba mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tampaklah bahwa ia sama sekali tidak puas dengan jawaban itu. Sebab orang yang dapat berbuat demikian pastilah orang yang sudah punya nama. Karena itu ia memberanikan diri untuk mendesak, tuan, tetapi barangkali tuan mempunyai sebuah gelar lain yang dapat memperkenalkan diri tuan. Mahasajenar ragu-ragu sejenak. Adakah untungnya kalau disebutkannya gelar keprajuritannya? Tetapi kemudian ia berpikir, barangkali dengan demikian ia dapat mengurangi kepahitan yang baru saja dialami oleh Wirasaba. Sebagai seorang yang tinggi hati, pastilah Wirasaba akan menderita batin untuk seterusnya kalau ia sampai dapat dikalahkan oleh orang yang tak bernama. Karena itu, jawabnya, Wirasaba, ketahuilah bahwa sebenarnya akulah yang bernama Rangga Tohjaya. Mendengar nama itu, membersitlah warna merah di wajah Wirasaba, serta jantungnya berdegup keras. Pantaslah kalau yang dapat berbuat sedemikian dasyatnya itu adalah orang yang bergelar Rangga Tohjaya. Karena itu kembali ia membungkuk hormat sekali. Serta dengan suara yang berat penuh penyesalan ia berkata, Cuan Rangga Tohjaya yang perwira, maafkanlah segala kelancanganku. Karena Cuan telah berbuat kemurahan hati untuk membebaskan istriku. Maka berdosa lah aku, yang telah berani menuduhkan hal yang sama sekali tidak wajar kepada Tuan. Karena itu aku serahkan diriku kepada Tuan untuk menerima hukuman apapun yang Tuan kehendaki. Kembali Mahasajenar tersenyum. Jawabnya, Wirasaba, tidaklah ada hukuman yang pantas aku berikan kepadamu. Sebab wajarlah kalau seseorang dalam perjalanan hidupnya suatu kali mengalami keterlanjuran. Hanya pengalaman yang demikian itulah yang dapat menjadi peringatan. Bahwa untuk selanjutnya kita harus lebih hati-hati dalam tiap-tiap tindakan kita. Tetapi selain dari itu semua, tadi kau katakan bahwa kau mendapat suatu titipan dari seseorang. Apakah itu? Wirasaba menjadi seperti tersadar. Jawabnya cepat, Tuan, aku mendapat titipan dari mertua kuki asam gede. Sebuah bumbung kecil yang aku tidak tahu isinya, sesudah berkata demikian segera Wirasaba mengambil bumbung dari kantong ikat pinggangnya dan diserahkannya kepada Mahasajenar. Segera bumbung itu pun diterima oleh Mahasajenar, serta ketika dilihat isinya, betul bahwa yang di dalamnya adalah biji bisa ular yang telah dipinjamkan kepada kiasam gede. Wirasaba katanya kemudian, tidakkah kiasam gede mengatakan kepadamu, apakah kasihat benda yang kau bawa ini? Tidak Tuan, jawab Wirasaba sambil menggelengkan kepalanya. Ketahuilah, sambung Mahasajenar, benda ini adalah biji ular yang sangat keras, yang dapat dipergunakan sebagai obat pemusnah bisa atau racun yang lain. Bagi perjalanan hidup, benda ini sangat penting artinya, sebab dengan benda ini pula kiasam gede telah berhasil menyembuhkan kelumpuhanmu. Mendengar kata-kata Mahasajenar ini, Wirasaba kembali terkejut. Ditambah pula dengan perasaan haru yang mendalam. Ternyata atas pertolongan rangga toh jaya ini pula kelumpuhan kakinya itu disembuhkan. Mengingat hal itu semua, semakin dalamlah penyesalan yang dirasakannya. Sementara itu Mahasajenar telah mengajukan pula beberapa pertanyaan mengenai kiasam gede, kademangan pucangan serta prambanan, dan banyak hal mengenai orang-orang yang pernah dikenalnya. Karena itu sebentar kemudian pembicaraan telah dapat berlangsung lancar. Dari pembicaraan itu diketahui, ternyata sepeninggal Mahasajenar, Kidalang Mantingan pun segera kembali ke prambanan. Dan menurut Wirasaba yang mendengar dari kiasam gede, bahwa orang yang bernama Mantingan itu telah kembali ke Wanakerta. Setelah pembicaraan mereka berlangsung beberapa lama, berkisar dari yang satu ke yang lain, maka berkatalah Mahasajenar, Nah, Wirasaba, marilah kita anggap bahwa apa yang pernah terjadi itu merupakan suatu mimpi yang tak menyenangkan. Dan sekarang ternyata kita telah bangun dan melupakan mimpi itu. Karena itu kembalilah kepada istrimu seperti pada masa kau datang untuk mengambilnya dahulu. Baiklah Tuan, aku akan kembali kepada keluarga ku, serta mengatakan apa yang sudah aku lihat, jawab Wirasaba. Sekarang, sambung Mahasajenar, marilah kita beristirahat. Besok kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Kau akan kembali kepada keluargamu, sedang aku masih dinanti oleh suatu tugas berat. Mendengar kata-kata Mahasajenar, Wirasaba termenung sejenak. Lalu katanya, kalau Tuan masih harus melalukan tugas berat, dapatkah kiranya aku membantu? Mahasajenar menggelengkan kepalanya. Wirasaba, bagaimanapun beratnya, tetapi aku tak dapat membagi pekerjaan itu dengan orang lain. Karena itu dengan menyesal aku tak dapat menerima tawaranmu. Wirasaba menjadi terdiam. Tugas apakah yang sedang dihadapi Mahasajenar? Tetapi karena Mahasajenar sendiri telah menyatakan keberatan atas tawarannya, maka ia pun tidak berani lagi mendesak. Maka, sejenak kemudian Mahasajenar telah berdiri, sambil melangkah ia berkata, Selamat malam Wirasaba, beristirahatlah. Kalau kau mau, tidurlah di dalam goa bersama aku. Besok kita bisa menuai jagung. Dan sesudah itu kita berangkat dengan tujuan masing-masing. Segera Wirasaba pun berdiri, serta berjalan mengikuti Mahasajenar, masuk ke dalam goa, untuk bersama-sama beristirahat, sebelum esok pagainya mereka masing-masing akan menempuh perjalanan yang cukup berat. Bagi Mahasajenar, adalah sebaik-baiknya segera meninggalkan tempat itu. Sebab apabila wadas gunung beserta kawan-kawannya sampai dapat mencapai sarangnya, sebelum ia meninggalkan tempat itu, mungkin untuk selama-lamanya ia tidak akan lagi dapat pergi. Karena tidaklah mustahil kalau Pasing-singan sendiri akan melakukan pembalasan. Maka, ketika ayam hutan pada fajar pagi harinya mulai berkokok, Mahasajenar pun segera bangun. Wirasaba bangun pula. Sejenak kemudian ketika sudah mulai terang tanah, keduanya berkemas. Tetapi sebelum mereka pergi, Mahasajenar bersama Wirasaba memerlukan memenuhi pesan Ki Ageng Pandan Alas untuk menua jagung di belakang bukit kapur, serta menyimpannya di dalam goa. Mungkin pada suatu saat Ki Ageng Pandan Alas akan kembali lagi ke goa itu, atau salah satu dari mereka pada suatu kali akan mengunjungi tempat itu. Ketika semuanya sudah selesai, maka yang pertama-tama siap untuk berangkat adalah Wirasaba. Atas permintaan Mahasajenar, Wirasaba membawa bekal beberapa ontong jagung. Sesudah sekali lagi Wirasaba minta maaf serta menyatakan terima kasihnya, maka segera ia pun berangkat ke timur, kembali kepada keluarganya dengan perasaan yang seolah-olah baru sama sekali. Sepeninggal Wirasaba, segera Mahasajenar pun ingat akan tugasnya. Maka tanpa disengaja, ia berdiri di atas sebuah gundukan tanah sambil memandang ke arah barat, ke arah hutan mentawok yang pekat oleh pepohonan liar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pohon-pohon raksasa serta pohon-pohon yang membelit. Meskipun masih agak jauh, tetapi lamat-lamat hutan yang liar itu telah tampak sebagai suatu tabir yang di belakangnya tersembunyi banyak sekali rahasia dan bahaya. Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak pernah takut untuk menghadapi bahaya yang bagaimanapun besar. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia bisa memperhitungkan tindakan-tindakannya. Apa yang harus diusahakannya sekarang adalah membebaskan Krishna Ghasasra dan Sabuk Inten dari tangan Simarodra. Sebelum itu berhasil, harus dihindari kemungkinan-kemungkinan yang akan menggagalkan usahanya. Bahaya yang paling besar yang dihadapinya, apabila ia menempuh hutan itu adalah kemungkinan bertemu dengan pasin singan. Sebab bila ia bertemu dengan orang itu, pastilah ia tidak akan dapat melepaskan diri. Bahkan tidak mungkin baginya untuk dapat bertahan menghadapi tokoh yang terkenal itu. Karena itu timbul pikiran dalam diri Mahasajenar untuk menempuh jalan lain. Ia bisa pula mengambil jalan utara. Lewat hutan turi di kaki gunung merapi. Lalu sesudah itu akan dilaluinya lapangan batu-batu yang luas. Konon daerah ini telah pernah dilanda banjir batu yang dimuntahkan dari gunung merapi, sehingga merupakan daerah yang sama sekali tak dapat ditumbuhi pepohonan. Karena itu daerah ini biasa disebut ngentak-entak. Dari sana akan sampailah perjalanan itu ke daerah hutan di lembah antara gunung merapi dan merbabu. Dan apabila ia mendaki sedikit lambung gunung merbabu itu, akan sampailah ia di daerah parang rantunan. Dari sana ia harus turun dan berjalan ke barat agak ke selatan. Meskipun perjalanan melewati daerah ini pun harus menerobos rimba-rimba yang tak kalah dasyatnya dari alas mentawok, tetapi kemungkinan untuk bertemu dengan pasing-singan adalah tipis sekali. Maka, setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya Mahasajenar mengambil keputusan untuk mengambil jalan utara, meskipun daerahnya agak lebih sulit. Kecuali hutan-hutan yang cukup lebat, juga harus didaki tebing-tebing yang curam serta harus dituruni lembah-lembah yang terjal. Setelah tetap hatinya, maka dengan berbekal beberapa ontong jagung, Mahasajenar segera berangkat. Tidak ke barat, tetapi ke utara, untuk menghindari kemungkinan rintangan-rintangan yang akan dapat menggagalkan usahanya. Saat itu, matahari telah cukup tinggi. Sinarnya telah terasa hangat mengenai tubuh. Tetapi meskipun demikian, burung liar masih bersyul ramai, seolah-olah menyatakan ucapan selamat jalan kepada Mahasajenar yang sedang memulai kembali perjalanannya untuk menemukan pusaka yang lenyap dari perbendaharaan keraton demat. Namun demikian pikirannya masih saja terganggu oleh kata-kata samparan, bahwa yang sedang diperebutkan oleh golongan hitam itu adalah keturunannya saja dari keris Nagasasra dan Sabuk Inten, jadi bukan keris aslinya. Kalau demikian, bila si Marodhra benar-benar menyimpan keris itu, adalah hanya keturunannya saja, ataukah aslinya seperti yang digambarkan oleh Ki Ageng Pandanalas? Sebab, dalam hal ini, dua tokoh ternama ternyata mempunyai pendapat yang berbeda tentang keris Nagasasra dan Sabuk Inten. Pasingsingan menganggap bahwa yang ada di luar keraton itu adalah keturunannya saja, sehingga ia menyuruh Lawa Ijo untuk mencari pusaka aslinya. Menilik hal tersebut ternyata Pasingsingan tidak mengetahui bahwa pusaka aslinya itu sedang lenyap dari perbendaharaan keraton. Demikianlah dengan beberapa pemikiran dan persoalan Mahasajenar berjalan dengan cepatnya, dengan satu harapan untuk dapat segera sampai ke tempat tujuannya. Menurut perhitungannya, apabila tidak ada suatu halangan, ia akan sampai ke tujuan kira-kira lima hari empat malam. Tidak banyak hal-hal yang dialami Mahasajenar dalam perjalanannya, kecuali kesulitan-kesulitan melawan alam. Tetapi itu pun satu demi satu dapat diatasinya. Dan hal-hal yang demikian bagi Mahasajenar bukanlah merupakan rintangan dibandingkan dengan orang yang bernama Pasingsingan. Apabila malam tiba, Mahasajenar selalu mencari tempat untuk tidur, di atas cabang-cabang pohon untuk menghindari gengguan-gengguan binatang buas. Sedang di siang hari, ia berjalan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Maka pada hari ketiga, Mahasajenar telah dapat meninggalkan daerah-daerah hutan di lereng gunung Merbabu, untuk segera sampai ke Pangrantunan. Tetapi demikian ia sampai ke daerah persawahan Pangrantunan, hatinya segera dikejutkan oleh sebuah panji-panji yang terpanjang dengan megahnya, bergambar harimau hitam yang sedang mengaum hebat. Harimau hitam itu digambar di atas dasar merah darah, pada kain yang dianyam dari serat kulit kayu yang dikempelong halus. Melihat panji-panji itu segera Mahasajenar dapat menebak, bahwa panji-panji itu adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh gerombolan Simarodra. Tetapi apakah kepentingannya, panji-panji itu dipasang di tempat ini? Itulah yang menjadi pertanyaan. Apalagi di daerah Pangrantunan. Menurut keterangan burunya, Pangrantunan pernah menjadi pusat percaturan para tokoh sakti. Sebab di daerah ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan semacam pertemuan dari beberapa tokoh sakti yang saat ini pada umumnya sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Di antara beberapa tokoh yang pernah mengadakan pertemuan itu adalah almarhum Ujung Kulon, Pasing Singan, Titis Sangantan serta Ki Ageng Pandan Alas. Ada pun yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Ki Ageng Suara Dipayana, yang pada saat itu menjadi kepala daerah Perdikan Pangrantunan. Sekarang, di bekas daerah yang terkenal itu berkibar panji-panji sebuah gerombolan dari golongan hitam. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak adakah seorang pun murid Ki Ageng Suara Dipayana yang dapat mempertahankan kebesaran namanya? Ataukah memang Ki Ageng Suara Dipayana tidak mengambil seorang murid pun? Atau barangkali gerombolan si Marodera ini sudah merasa demikian kuatnya sehingga berani meremahkan kebesaran Ki Ageng Suara Dipayana? Hal itu hanyalah mungkin apabila gerombolan si Marodera ini seperti juga gerombolan lawa hijau yang didalangi oleh salah seorang dari tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi kemungkinan ini adalah tipis sekali. Keberadaan Pak Sing Singan dalam kalangan hitam telah cukup mengejutkan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas sendiri perlu membayanginya untuk membuktikan kebenarannya. Apalagi tokoh-tokoh lain yang tidak seaneh Pak Sing Singan pastilah akan semakin mengemparkan. Karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Mahasajenar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah desa Pangrantunan. Dahulu, saat Mahasajenar belum lama berguru, pernah diajak gurunya bersama-sama dengan keboh kenangan menjelajahi hampir seluruh pulau Jawa bagian tengah. Dan pada suatu kali ia pernah diajak pula mampir ke Pangrantunan. Sayang pada saat itu Ki Ageng Soradipayana sedang tidak di rumah, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Meskipun demikian, oleh gurunya banyak yang diceritakan tentang orang ini. Tentang keistimewaan-keistimewaannya, serta tentang budinya yang luhur. Ketika Mahasajenar telah mendekati desa itu, maka kesan pertama-tama didapatnya adalah, daerah ini telah mengalami banyak kemunduran. Dinding-dinding desa sudah tidak serapi beberapa tahun yang lalu. Saluran-saluran air juga telah tidak teratur, bahkan banyak parit yang kering. Maka semakin ngatalah bagi Mahasajenar bahwa sepeninggal Ki Ageng Soradipayana, tak ada orang lain, baik keturunannya maupun muridnya yang dapat melanjutkan memelihara kebesaran nama daerah ini. Rupanya Ki Ageng Soradipayana setelah memutuskan menarik diri dari pergaulan, sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada daerahnya. Maka, ketika Mahasajenar melihat seorang petani tua sedang mencangkul tanah yang tampaknya keras dan tandus, ia memerlukan mendekatinya. Barangkali darinya dapat didengar cerita tentang sebab-sebab kemunduran daerah ini, serta yang penting panji-panji yang dipanjangkan oleh Simarodra itu. Melihat orang asing mendatanginya, maka petani tua itu pun berhenti mencangkul, serta mengawasi Mahasajenar dengan saksama. Meskipun pandangan maktanya tidak memancarkan kecurigaan, tetapi jelas mengandung pertanyaan-pertanyaan. Setelah sampai di hadapan orang itu, segera Mahasajenar membungkuk hormat. Orang itu ternyata juga orang yang ramah dan sopan. Karena itu sambil tertawa ia pun membungkuk hormat. Malahan sebelum Mahasajenar bertanya, ia sudah mendahuluinya. Selamat datang di daerah ini anak mas, rupa-rupanya anak mas memerlukan pertolonganku mendapat sambutan yang demikian ramahnya serta tak diduga-duga, Mahasajenar terperanjat. Maka cepat-cepat dijawabnya, mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu pekerjaan bapak. Tidak, tidak, sahut orang itu, sama sekali tidak. Apakah yang dapat aku kerjakan untuk anak mas? Aku ingin mendapat beberapa keterangan mengenai daerah ini, jawab Mahasajenar. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Cangkulnya lalu diletakannya. Katanya kemudian, Baiklah anak mas, kalau saja aku mengetahui, pastilah aku akan menjawabnya. Banyakkah keterangan-keterangan yang anak mas perlukan? Tidak, bapak, jawab Mahasajenar, hanya sekedar sebagai petunjuk jalan. Keterangan mengenai apakah itu tanya orang tua itu. Bapak, sambung Mahasajenar, apakah bapak mengetahui mengenai panji-panji yang terpanjang di tepi desa itu? Mendengar pertanyaan Mahasajenar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Tampaklah kecemasan membayang di wajahnya. Keterangan mengenai bendera itu agak panjang anak mas. Kalau anak mas sudi, marilah mampir ke pondoku sebentar. Barangkali aku dapat menyuguhkan sesuatu, walaupun hanya air kelapa sebagai penawar haus. Serta barangkali sedikit keterangan mengenai panji-panji merah itu. Sulitlah Mahasajenar untuk menolak ajakan orang tua yang nampaknya sangat terbuka hatinya. Ditambah lagi dengan keinginannya mendengar keterangan-keterangan tentang panji-panji yang bergambar harimau itu. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ucapan terima kasih ia menerima ajakannya. Ternyata rumah orang tua itu tidaklah begitu jauh. Hanya berjarak beberapa tonggak saja dari sawahnya yang tampaknya tidak begitu subur. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk yang sudah agak miring, meskipun tampaknya masih agak baru, serta beratapkan daun ilalang. Dengan ramah pula dipersilahkan Mahasajenar masuk serta duduk di atas balai-balai bambu satu-satunya, di samping sebuah paga dan telundak tempat lampu. Duduklah anak mas, aku ambilkan untuk anak mas buah kelapa muda, kata orang itu. Terima kasih, Bapak, jawab Mahasajenar, aku senang sekali mendapat sebuah kelapa muda. Tetapi biarlah aku sendiri memanjatnya. Apakah Bapak yang sudah setua ini masih dapat memanjat pohon kelapa? Orang itu tersenyum, lalu jawabnya, meskipun aku sudah tua, tetapi karena tak ada orang lain di dalam rumah ini, jadi aku masih harus mengerjakan apa-apa sendiri. Juga memanjat kelapa. Malahan tidak saja mengambil buahnya, bahkan aku juga neres beberapa pohon. Bapak masih neres juga, tanya Mahasajenar keheranan. Orang tua itu mengangguk. Dan karena itu Mahasajenar terpaksa percaya bahwa orang tua itu masih mampu memanjat pohon kelapa. Karena itu ia tidak lagi mencoba menghalangi orang itu memanjat untuknya. Sejenak kemudian orang itu sudah kembali masuk ke rumahnya, dengan membawa dua buah kelapa muda yang sudah diparas serta dilubangi, langsung disuguhkan kepada Mahasajenar. Mahasajenar yang baru saja berjalan di bawah terik matahari, menerima kelapa muda itu dengan gembira serta berterima kasih, sehingga dengan sekali minum habislah isi dari sebuah kelapa muda. Maka setelah Mahasajenar berisi tirahat sejenak, mulailah ia menanyakan kembali tentang panji-panji merah bergambar harimau itu. Panji-panji itu orang tua itu mulai bercerita, adalah panji-panji dari sebuah gerombolan yang dikepalai oleh suami istri yang menamakan dirinya Simarodra. Desa-desa yang diberinya panji-panji semacam itu, adalah pertanda bahwa desa itu telah menjadi daerah yang setiap bulan harus menyediakan pajak bahan makanan untuk gerombolan itu. Demikian juga daerah ini, yang baru menjadi daerah perbekalan Simarodra sejak dua bulan yang lalu. Setiap bulan, mereka datang untuk memasuki setiap rumah yang ada, Mahasajenar mendengarkan cerita orang tua itu dengan penuh keheranan. Sampai sekian jauh tindakan Simarodra di daerah itu tanpa mendapat gangguan apapun. Bapak, akhirnya ia bertanya, apakah Simarodra menentukan apakah yang harus diserahkan oleh masing-masing kepadanya? Tidak, jawab orang tua itu, mereka tidak menentukan bahan apa yang harus diserahkan, tetapi asal saja mereka menyediakan. Mungkin beras, kelapa, jagung dan sebagainya. Jadi, tidakkah penduduk di daerah ini mendapat perlindungan dari siapapun? Tanya Mahasajenar selanjutnya. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya yang sudah berkerut-kerut karena garis-garis sumur itu tampak semakin berkerut. Jawabnya, anak mas, benar apa yang anak mas katakan? Memang, penduduk di daerah ini seolah-olah tidak mendapat suatu perlindungan dari siapapun. Sebab daerah ini adalah daerah perdikan, yang sebenarnya segala sesuatu, seluk-beluk pemerintahan dan keamanan serta kesejahteraan rakyatnya telah bulat-bulat diserahkan kepada daerah ini sendiri. Tetapi pimpinan daerah perdikan yang sekarang ini rupanya tidak begitu menghiraukan keadaan rakyatnya. Bukankah daerah ini mula-mula dipimpin oleh seorang sakti serta bijaksana yang bernama Ki Ageng Soradipayana menyelama Mahasajenar? Ya, jawab orang tua itu. Tetapi Ki Ageng itu telah lama mengundurkan diri dari pemerintahan. Daerah pangerantunan ini sepeninggalnya dibagi menjadi dua bagian, dan masing-masing diserahkan kepada dua orang putranya. Maksudnya jelas, supaya tidak ada rebutan di antara mereka. Tetapi akibatnya adalah seperti sekarang ini. Daerah utara yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Soradipayana yang berkedudukan di Banyu Biru mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi daerah ini, yang dipimpin oleh adiknya, Ki Ageng Lembu Soradipayana, dan berkedudukan di Paminyit, mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Pangrantunan, yang pernah menjadi pusat pemerintahan, sekarang tidak lebih dari sebuah desa kecil yang terpencil di lambung gunung Merbabu ini. Tampaklah wajah orang tua itu semakin bersedih. Rupanya ia sedang mengenang masa jaya dari desanya ini. Bapak, tanya Mahasajenar kemudian, apakah bapak mengalami masa-masa pemerintahan Ki Ageng Soradipayana? Orang itu tampak ragu-ragu sebentar. Lalu akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Katanya, aku di sini adalah orang baru. Tetapi sebelum aku tinggal di tempat ini aku sudah banyak mendengar cerita tentang Ki Ageng Soradipayana. Mahasajenar mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi jelaslah bahwa rabaannya mengenai kemunduran daerah ini adalah benar. Tetapi di samping itu ia mempunyai kesan yang aneh terhadap orang tua itu. Menilik caranya bicara, pastilah ia bukan orang biasa seperti yang tampak pada tata lahirnya, yang tidak lebih dari seorang petani miskin. Anak Mas, orang tua itu melanjutkan, pada hari ini, kebetulan adalah hari pungutan pajak. Karena itu, tak seorang pun yang meninggalkan rumahnya. Mereka menanti dengan setia, kedatangan para pemungut pajak. Dan karena itu pula lah maka tadi tak seorang pun yang anak Mas jumpai di sawah, kecuali aku. Kenapa Bapak tidak berbuat seperti orang lain desak Mahasajenar? Orang itu menggelengkan kepala. Aku tak mau, jawabnya. Belum lagi mereka habis bercakap-cakap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Orang tua itu tampak agak terkejut. Katanya, anak Mas, itulah mereka datang. Pergilah ke belakang rumah ini supaya anak Mas tidak terlibat. Mahasajenar ingin membantah, sebab ia sama sekali tidak dapat membenarkan kezaliman yang demikian itu berlangsung terus. Tetapi sebelum ia sempat berkata, dengan penuhi bawa orang itu mendesaknya. Entahlah pengaruh apa yang menusuk perasaan Mahasajenar, sehingga ia tidak dapat membantah lagi. Sebentar kemudian benarlah apa yang dikatakan. Beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh tegap tinggi serta berambut hampir di seluruh mukanya, datang dan langsung memasuki rumah orang tua itu. Tanpa berkata apa-apa orang tua itu dengan ganasnya diseret keluar dan dipukuli dengan cemeti semau-maunya. Panggil seluruh penduduk desa ini teriaknya kemudian. Suruhlah mereka menyaksikan contoh bagi mereka yang mau sengaja menghindari kedatangan kami. Sesaat kemudian anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk tidak terkecuali, tua muda, laki-laki dan perempuan, dengan wajah yang ketakutan terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedang beberapa orang laki-laki hanya bergumam. Kasihan orang tua itu, kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah dua-tiga butir kelapa telah dapat membebaskannya dari derita yang sedemikian? Sementara itu orang yang tinggi besar itu berhenti memukul. Lalu dengan lantangnya ia berkata, lihatlah, para penduduk daerah pengerantunan. Inilah sebuah contoh dari seorang yang dengan sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya pagi tadi, ia telah menghindarkan diri dengan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya ia sudah ada di dalam rumahnya, sehingga aku dapat memaafkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tetapi meskipun demikian kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali cemetinya terayun-ayun di udara serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera beberapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya. Apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul, terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksa dengan ganasnya itu. Tetapi meskipun demikian, meskipun ada kesan-kesan kesetia kawanan di antara penduduk, ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang tampaknya juga tegap-tegap dan kuat, tak dapat berbuat apa-apa melihat salah seorang warga desanya disiksa dihadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam waktu berapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran kemakmuran serta pemerintahan tetapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti yang bernama Soradipayana tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang sedemikian besarnya tanpa perlawanan sedikitpun. Maha Sajenari yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kelaliman-kelaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tetapi meskipun demikian ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu ia masih belum bisa menjajaki kekuatan si Marodra yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan orang-orangnya di suatu daerah pasti si Marodra tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digelasnya habis, serta dijadikan lautan api. Karena itu Maha Sajenari jadi berbimbang. Hal ini pasti merupakan salah satu sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan si Marodra, kecuali malahan seorang tua yang sudah putih seluruh rambutnya. Juga merupakan suatu sebab kenapa hanya dengan 10 orang, mereka berani melakukan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Sementara itu, cemeti orang berwok yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak-nyentak. Juga dari mulut orangnya sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semuanya itu, hati Maha Sajenar semakin tidak tahan lagi. Tetapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk setempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memuntahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya serta kebenciannya. Sebab dalam wawasannya, kesepuluh orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama sekali tak berbekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi tak tahan lagi, ketika ia melihat orang tua yang kesakitan itu dengan menangis-nangis memeluk kaki orang yang tinggi besar dan sedang memukulinya itu, minta untuk dimaafkan. Tetapi apa yang didapatnya, adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu, yang sedang dipeluk demikian eratnya, dengan sekuat tenaga dikibaskan, sehingga orang tua yang malang itu terpelanting. Pada saat itu hampir saja Mahasajenar meloncat maju. Tetapi, tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Mahasajenar sangat terkejut. Apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya. Malahan hampir saja ia berteriak, kalau saja orang itu tidak mendahulunya berkata, SST, jangan sebut namaku, panggil aku dengan sebutan lain. Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga demikian terkejutnya Mahasajenar menjawab sambil tergagap, baik Ki Ageng. SST, kembali Ki Ageng Pandan Alas berdesis, sambil tersenyum geli, jangan kau sebut itu. A.C.H., jawab Mahasajenar. Aku menjadi bingung atas kehadiran Tsuon yang tiba-tiba. Kau akan menolong orang itu tanya Ki Ageng Pandan Alas masih berbisik. Ya, jawab Mahasajenar, aku tidak sampai hati melihat siksaan yang sama sekali tak berperi kemanusiaan itu. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya. Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas, Mahasajenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu. Maka jawabnya, memang, Tuan, aku merasakan beberapa keandahan dari orang itu. Nah, lihatlah apa yang akan terjadi, potong Ki Ageng Pandan Alas, sambil menunjuk kepada orang tinggi besar yang sedang memukuli petani miskin itu. Menarah bahwa sejenak kemudian terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Tiba-tiba saja orang yang tinggi besar itu tubuhnya menjadi kejang. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakan kata-kata yang tak begitu jelas, dan hanya dalam waktu yang singkat ia terjatuh tak tahu diri. Segera terjadilah suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan, tetapi usaha itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berwok itu ternyata sudah tidak bernapas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertubuh tinggi besar, tetapi tidak berwok. Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia meloncat maju dengan wajah yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya maka kawannya mengalami nasib yang demikian. Tetapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau mentaati peraturan itu, maka kepadanyalah kemarahannya akan ditumpahkan. Melihat sikap yang garang sekali, orang tua itu tampaknya menjadi semakin ketakutan. Maka dengan gemetar segera ia pun berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya karena ia telah kehilangan pemimpinnya, ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali ia mencabut gelok yang terselip di pinggangnya. Tetapi belum lagi ia berhasil mencabut gelok itu, ia pun tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula, dan tak lama kemudian ia pun jatuh tak sadarkan diri, untuk kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Melihat hal itu, semakin gemparlah mereka yang menyaksikan. Terutama para gerombolan si Marodra. Kedelapan orang sisanya, bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itulah yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat ke atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika mereka akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakut-nakuti penduduk. Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami akan datang, dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka kencang-kencang. Sepeninggal mereka, penduduk yang menyaksikan peristiwa itu semua, untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan si marodra itu bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal yang demikian itu, penduduk pengerantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang bakal datang, karena seorang tua yang belum lama tinggal di tempat itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan si marodra untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula-mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba berubah menjadi perasaan marah. Alangkah kikirnya orang tua itu. Serta karena kekikirannya maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata 2 orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tetapi orang tua yang kikir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracun atau menyihirnya. Dalam pada itu tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek ketat penuh dengan otot-otot yang menonjol, berteriak dengan kerasnya, katanya, Hai, saudara-saudara penduduk desa ini. Siapakah sebenarnya yang bersalah andai kata gerombolan si marodra marah kepada kita? Maka terdengarlah jawaban dari segenap penjuru. Orang tua itu, orang tua yang kikir itu, orang tua yang tadi dipukuli gerombolan si marodra itu menjadi bertambah gemetar. Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau membayar pajak bahan makanan kepada gerombolan si marodra. Lalu apalagi kesalahanku terhadap kalian? Jangan banyak omong, bentak orang yang tinggi kekurus-kurusan. Sejak kau tinggal di desa ini bulan yang lalu, kau hanya mendatangkan bencana saja. Sekarang kau mempergunakan ilmu sihir atau senjata-senjata racun untuk membunuh anggota gerombolan si marodra itu, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita? Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan, seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkeraman kucing yang sedang marah. Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Mahesa Jenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi, menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong ataukah dibiarkannya saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki ageng pandan alas dapat merabat perasaan Mahesa Jenar, maka katanya, Mahesa Jenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ia cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri. Tuan, tanya Mahesa Jenar, permainan apakah yang sedang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya? Adakah orang itu pula yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang anggota gerombolan itu? Ya, sahut Ki ageng pandan alas. Tangan orang itu adalah tangan maut apabila dikehendakinya. Dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat hidup lebih dari lima tarikan nafas lagi. Mahesa Jenar mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya. Sehingga akhirnya ia bertanya, Tuan, guruku, termasuk Tuan yang mempunyai ciri keris segar penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang dandang gula yang merdu. Ah potong pandan alas, kau senang pada lagu itu. Tentu, tentu, sahut Mahesa Jenar, tetapi siapakah orang tua itu, yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus? Aneh kau Mahesa Jenar, jawab Ki ageng pandan alas. Kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat maka ia akan kehilangan arti kehususannya. Kecuali hanya dalam saat-saat yang perlu dan penting. Tentang orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk ini. Tetapi siapakah sebenarnya orang itu desak Mahesa Jenar tidak sabar? Ki ageng pandan alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotra mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang dua ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. Mahesa Jenar, jawab pandan alas kemudian, sebenarnya kau harus dapat menerka. Siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini? Beberapa tokoh sakti yang kau kenal? Siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai denodai? Aku, yang tidak begitu berkepentingan, memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun aku merasa tidak kerelah atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini, sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya. Mendengar penjelasan Ki ageng pandan alas hati Mahesa Jenar berdesir. Jadi, katanya, beliau itu kaki ageng suara dipayana. SST, jangan terlalu keras, desispan dan alas. Perasaan Mahesa Jenar menjadi terputar-putar tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih dan segala macam, berkecamuk di dadanya. Seorang yang sakti, serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan, terpaksa turun tangan, dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri, untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tetapi di samping itu, tumbuh pula lah perasaan hormat serta kekaguman Mahesa Jenar atas sifat kepemimpinan Ki ageng suara dipayana. Sehingga apabila perlu, ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu, kemarahan rakyat pangerantunan rupa-rupanya sudah memuncak. Sehingga beberapa orang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi dan berwajah keras seperti batu, Saudara-saudara, marilah kita tangkap saja orang itu. Kita serahkan kepada si marodera sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita. Bagus, bagus. Setuju, setuju, teriak yang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki ageng suara dipayana sendiri, tampak semakin ketakutan. Tetapi perasaan Mahesa Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi, kata orang tua itu mencoba memelah dirinya kembali, Apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah ada tersedia. Bukan maksudmu sendiri, tanya yang tinggi kekurus-kurusan. Ya, bukan, jawab orang tua itu. Lalu, siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembali terjadilah suatu hal di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya kepada Mahesa Jenar dan Pandan Alas. Katanya, orang asing beserta anaknya itulah yang telah memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan si marodera. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tetapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian? Mendengar jawaban itu, serta merta semua mata memandang kepada Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Mahesa Jenar sendiri, yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu, menjadi terkejut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia jadi kecemasan. Kalau saja kemarahan penduduk ditujukan kepada Mahesa Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia lebih tidak mengerti lagi, ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas yang sama sekali tak berkesan apa-apa, malahan wajahnya tampak menggelikan. Sehingga terpaksa ia bertanya, kenapa Ki Ageng Soradipayana membebankan masalah ini kepada kami, Tuan? Mahesa Jenar, jawapan dan alas berbisik, dalam keadaan demikian, sebagaimana kau ketahui orang tua itu telah mengetahui kehadiranku. Serta malahan ia mempunyai care yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tetapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah Mahesa Jenar, terserah pelaksanaannya kepadamu, untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu serta kalau perlu berilah sedikit penerangan dan pertunjukan yang mengesankan. Sementara itu perhatian semua orang telah tertuju kepada Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Mahesa Jenar, Hi anak muda, benarkah kau memaksa kepada orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan si Marodera? Mahesa Jenar merasa akan canggung juga untuk menjawab, sampai orang kurus itu membentaknya kembali. Ayo jawab tetapi Mahesa Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Suara Dipayana. Karena itu ia untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu, yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sebaliknya wajah Ki Ageng Pandan Alas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua hampir-hampir Mahesa Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian ketika Mahesa Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Suara Dipayana berteriak, Ya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan si Marwodra, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana. Mendengar suara itu, Mahesa Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah pangrantunan. Karena itu ia menjawab, Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada si Marwodra. Jadi, kaulah biang keladi dari bencana ini, teriak salah seorang dari mereka. Tangkap juga orang itu, teriak yang lain tiba-tiba. Bagus, tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula kepada si Marwodra untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu, sahut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. Tangkap, tangkap. Teriak yang lain bersama-sama. Dan serentak mulailah mereka bergerak. Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan alas tampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar. Dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. Tangkap, tangkap. Teriak penduduk itu dengan marahnya, ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Mahasajenar, jangan kejar dia. Akulah yang akan mempertanggungjawabkan, suara itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap untuk memburuki Ageng Pandan alas. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Tetapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Mahasajenar itu seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berhenti. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandan alas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak marah sekali, Hi, kenapa dibiarkan orang tua tadi melarikan diri? Sekarang jangan lepaskan anak muda itu. Jangan takut aku melarikan diri, jawab Mahasajenar dengan suara yang mantap. Aku akan tetap tinggal di sini. Tangkaplah. Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru terhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Kenapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk pangerantunan? Saudara-saudara penduduk pangerantunan, kata Mahasajenar selanjutnya, Salahkah aku kalau aku menasehati orang tua itu untuk tidak tunduk kepada gerombolan liar yang mengganggu ketenteraman desa kalian? Mendengar pertanyaan itu semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka, sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang datang untuk memerasnya. Tetapi karena ketakutan dan tidak adanya pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka. Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka. Nasib saudara-saudara bukanlah mereka yang menentukan, sambung Mahasajenar. Tetapi ada di tangan saudara sendiri. Kenapa saudara tidak berbuat sesuatu kembali? Mereka terdiam mendengar kata-kata Mahasajenar. Ya, kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti macu burung hantu. Hai anak muda, kau jangan memperuncing kemarahan kami. Dengan omonganmu itu kau akan berusaha menjelomprongkan kami ke lembah kesengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang, betapa sulitnya keadaan kami sehari-hari, tiba-tiba orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena hasutanmu. Sekarang kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apakah kau kira kami ini semuanya orang-orang bebal seperti si tua celaka itu? Tanda petik. Memang, jawab Mahasajener, aku ingin menghasutmu supaya kamu semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padipun kepada si Marodra. Dengan perbuatan itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah, sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikat bersama-sama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa ini. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul, betul, sahut mereka hampir serentak. Dan bersamaan dengan itu, mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Mahasajener. Tetapi seperti patung, Mahasajener tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malahan berhenti beberapa langkah di sekitar Mahasajener. Mereka memandang dengan matu yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa di antaranya malahan mulai agak takut-takut melihat sikap yang sedemikian tenangnya. Melihat hal itu Mahasajener mengeluh dalam hati. Juga Kia Geng Sora dipayana tak kalah sedihnya. Sebab dengan peristiwa itu terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Beberapa tahun yang lalu mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi sekarang mereka tidak lebih dari segerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Mahasajener sempat mengerlingkan matuk kepada Kia Geng Sora dipayana, alangkah terperanjatnya, melihat matuk orang tua itu mengaca. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, Ya, itulah yang telah menghasutku, kenapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya selesai mengucapkan kata-kata itu segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Mahasajener. Mahasajener segera menangkap maksud Kia Geng Sora dipayana. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu, ia meladani juga orang tua itu. Maka segera terjadilah perkelahian. Kia Geng Sora dipayana bergerak dengan sekenanya saja. Memukul, menendang tak berketentuan. Tetapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk, ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahului menyerang, segera yang lain pun bertindak. Melihat orang-orang kampung itu mulai berlari-lari untuk menangkapnya, segera Mahasajener meloncat ke sana kemari dan sekadar mengadakan perlawanan. Dalam beberapa benturan Mahasajener mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan cukup serta pengetahuan tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu andahlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan Simarodera. Maka, kunci dari kemunduran ini pasti terletak pada pimpinan. Bagaimanapun, kepala daerah perdikan pengerantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Sora Dipayana, yang bernama Ki Ageng Lembu Sora. Apakah Ki Ageng Lembu Sora ini sama sekali tak memiliki sifat-sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan Simarodera, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangerantunan hanyalah salah satu dari desa-desa yang berada di dalam lingkaran perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingit. Tetapi menilai kekuatan pangerantunan ini sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan Simarodera atas daerah ini. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera mahasajenar meloncat dengan tangkasnya menembus kepungan mereka, lalu dengan teguhnya berdiri menghadapi penduduk pangerantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring, cukup kawan-kawan, permainan kita ternyata berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk kepada kalian. Tetapi sebelumnya aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian. Ketika penduduk pangerantunan yang sedang mengejar mahasajenar itu melihat buruannya meloncat dengan tangkasnya, seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka tergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, kembali mereka berhenti beberapa langkah di sekeliling mahasajenar, yang dengan tegapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu, ternyata telah menuntun ingatan penduduk pangerantunan kepada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri. Terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri. Yaitu Ki Ageng Sora Dipayana. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal, bahwa orang yang mereka kenangkan itu, telah ada di antara mereka. Bahkan baru saja mengalami siksan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Sora, putra sulung Ki Ageng Sora Dipayana. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Sora telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Orang ketiga sesudah itu adalah Ki Ageng Lembu Sora, adik Ki Ageng Gajah Sora. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah perdikan pangerantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seseorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Sora yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan darahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malahan tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simarodra, maka akan celakalah nasib penduduk setempat. Sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Mahesajenar mulai berkata, Saudara-saudara penduduk pangerantunan. Setelah kita bermain-main sebentar, aku mendapat kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi lembu perahan bagi gerombolan Simarodra. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibandingkan dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simarodra setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali. Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak kepada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan. Sebab dengan demikian kalian telah menempatkan diri kalian sendiri di bawah kekuasaan Simarodra. Apalagi kalau kalian sampai pada perhitungan nilai dari barang-barang itu kalian kumpulkan, lalu kalian jual. Maka pastilah dalam waktu yang singkat kalian dapat mendirikan banjar-banjar desa, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kalian adalah rakyat yang merdeka, bukan rakyat yang diperbudak oleh Simarodra, yang patut mempergunakan segala sumber kekayaan kalian untuk kepentingan kalian, sendiri. Nah saudara-saudara, pertahankan kemerdekaan ini. Kalau perlu dengan darah dan jiwa kalian. Kata-kata mahsajenar ini terasa seperti membakar dada mereka yang mendengarnya, di samping perasaan malu dan sesel yang menghantam bertubi-tubi. Hampir semua orang tampak menundukkan mukanya, seolah-olah hendak langsung memandang kekecilan jiwa mereka masing-masing. Di samping itu, makin jelaslah dalam ingatan mereka, keperwiraan serta kejantanan yang pernah mereka alami semasa pemerintahan Kia Geng Suara Dipayana. Mahsajenar dapat merasakan, bahwa kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam sanubari pendengarnya. Karena itu sambungnya, nah saudara, keputusan terakhir adalah di tangan saudara-saudara. Masihkah saudara ingin merdeka, ataukah saudara telah merasa berbahagia dalam penindasan dan pemerasan Simarodera? Kalau saudara memilih yang kedua maka aku bersedia untuk saudara-saudara tangkap serta saudara-saudara serahkan kepada Simarodera sebagai tumbal keselamatan penduduk. Kalau kata-kata Mahsajenar yang terdahulu telah membakar dada rakyat pangerantunan, maka kata-katanya yang terakhir itu bagaikan cermin yang langsung diletakkan di hadapan mereka. Sehingga semakin jelaslah noda-noda yang melekat dalam wajah kepribadian mereka. Untuk mempertegas kata-katanya, Mahsajenar melanjutkan, Saudara-saudara, Kalau saudara-saudara sudah merasa bimbang maka sebaiknya saudara-saudara pulang saja sambil merenungkan pilihan manakah yang saudara-saudara anggap paling sesuai dengan sifat serta watak saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara kami persilahkan meninggalkan halaman ini. Selama saudara merenungkan kemungkinan yang paling menguntungkan bagi saudara-saudara, aku ingin minta izin untuk 2-3 hari. Setelah itu, aku akan datang lagi untuk menerima keputusan kalian. Mendengar kata-kata Mahsajenar yang terakhir, penduduk pengerantunan itu saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai kembali Mahsajenar berkata, Aku harap kalian meninggalkan halaman ini untuk merenungkan apa yang akan saudara lakukan. Aku yakin bahwa saudara akan memilih keputusan yang benar demi tanah tercinta serta kebesaran nama daerah ini yang telah diletakkan oleh Kia Geng Soradipayana. Meskipun Mahsajenar mengucapkan kata-katanya dengan lunak serta sopan, tetapi tajamnya seperti sembilu yang langsung membelah jantung mereka, sehingga terasa suatu desiran yang pedih di dalam dada masing-masing. Dengan menundukkan kepala serta langkah yang lemah, penduduk pengerantunan mulai satu demi satu bergerak meninggalkan halaman rumah petani tua yang sama sekali tak diketahuinya, bahwa beliau lah Kia Geng Soradipayana. Dalam kepala mereka berkecamuklah seribu macam masalah. Tetapi satu hal yang telah menyusup di dalam hati mereka tanpa mereka sadari, adalah, sejak saat itu mereka bertekad untuk mempertahankan tanah tercinta ini dari segala macam penindasan dan pemerasan. Kalau perlu akan mereka pertaruhkan darah dan nyawa. Ketika tidak ada lagi seorang pun di halaman petani miskin itu, segera Mahsajenar menundukkan kepalanya kepada Kia Geng Soradipayana sambil berkata, Tuan, maafkanlah aku yang sama sekali tidak tahu bahwa Tuan lah yang terkenal dengan sebutan Kia Geng Soradipayana. Orang tua itu tersenyum. Jawabnya, tak apalah. Kalau sampai engkau tidak mengenal, maka berbanggalah aku. Sebab dengan demikian aku merasa bahwa permainanku dapat berhasil, jawab orang tua itu. Kembali Mahsajenar menghormat sambil berkata, dengan ini atas nama perguruanku aku menyampaikan hormat. Kia Geng Soradipayana mengangguk lemah. Katanya, rupanya kau adalah satu-satunya waris dari gurumu, kata Kia Geng Soradipayana. Mahsajenar menjawab, Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya waris yang harus menjunjung nama perguruanku. Tetapi kemampuanku sangatlah terbatas, sehingga aku sangat cemas bahwa tugas itu tak akan berhasil. Kia Geng Soradipayana tertawa lirih sambil menyahut, Aku tadi ternyata salah tebak. Ketika aku melihat orang tua dari Gunung Kidul yang malahan terkenal dari warna sabet tadi, aku mengira bahwa kau adalah muridnya. Tetapi ketika aku melihat kau melangkah, barulah aku tahu bahwa kau adalah murid Kia Geng Pengging Sepuh. Mahsajenar menjawab, Benar Kia Geng, aku adalah murid Kia Geng Pengging Sepuh. Siapakah namamu tanya Kia Geng kemudian? Mahsajenar Kia Geng, jawab Mahsajenar. Lalu adakah kau mendapat tugas dari perguruanmu sehingga kau sampai ke daerah pangerantunan ini? Mendengar pertanyaan Kia Geng Soradipayana, Mahsajenar jadi berbimbang. Haruskah ia menyatakan tujuan sebenarnya, ataukah tidak? Dalam kebimbangan hati, Mahsajenar tidak segera dapat menjawab sehingga dalam beberapa saat ia berdiri kebingungan. Kia Geng Soradipayana ternyata memang orang yang bijaksana. Karena itu segera ia menyambung, mungkin kau mendapat tugas rahasia dari seseorang. Nah, kalau begitu baiklah aku bertanya soal lain saja. Tidak, Kia Geng, tidak. Potong Mahsajenar tergagap. Kia Geng Soradipayana tertawa perlahan. Kemudian ia bertanya, Kaukah satu-satunya murid Kia Geng Pengging, yang masih ada? Gurumu almarhum adalah sahabat dekatku. Jadi jangan kau menaruh prasangka apapun kepadaku. Nah, tinggallah untuk sementara bersama aku di pangerantunan. Terima kasih Kia Geng, jawab Mahsajenar. Terpaksa aku dengan menyesal tak dapat memenuhi, sebab aku masih harus meneruskan perjalanan. Begitu tergesa-gesa potong Kia Geng. Benar Kia Geng. Kia Geng Soradipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Keningnya tampak berkerut, dan tiba-tiba terloncat kata dari mulutnya, ke gunung tidar. Pertanyaan ini rupanya mengejutkan Mahsajenar, sehingga ia kebingungan, sampai Kia Geng Soradipayana meneruskan, Bagus, pergilah ke sana. Barangkali ada perlunya. Aku menduga bahwa kau tidak akan menderita sesuatu kalau kau cukup hati-hati. Bukankah Kia Geng Pengging Sepuh terkenal dengan sasabirawanya? Aku kira kau telah memiliki itu pula. Mahsajenar tak dapat berbuat lain kecuali mengiakan semua kata-kata Kia Geng Soradipayana, meskipun ia sendiri tak habis heran, kenapa orang tua itu dapat menebak maksudnya dengan tepat. Meskipun demikian, sambung orang tua itu, kau harus tetap waspada. Sebab penghuni gunung tidar bukan pula orang yang patut direndahkan. Dan jagalah bahwa kau dapat langsung mendekati tempat tinggal Simarodera. Usahakan untuk tidak diketahui oleh para penjaga-penjaganya. Sebab bagaimanapun, jumlah yang banyak akan turut serta menentukan keseimbangan pertempuran. Apalagi di samping Simarodera sendiri masih ada beberapa orang yang termasuk orang-orang yang berilmu. Kata-kata Kia Geng Soradipayana itu bagi Mahsajenar merupakan petunjuk yang sangat berharga. Maka dengan perasaan yang gembira ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kau pernah ke gunung itu tanya Kia Geng Soradipayana kemudian. Belum Kia Geng, jawab Mahsajenar. Tetapi aku pernah lewat desa gelangan di dekat gunung itu. Desa yang berbentuk gelang serta di tengah-tengahnya ada danaunya tanya Kia Geng Soradipayana. Benar Kia Geng, jawab Mahsajenar. Tetapi sebaiknya kau mengambil jalan ke arah desa itu, sambung Kia Geng Soradipayana, sebab kau akan terlalu banyak membuang waktu. Sebaiknya kau mengambil jalan yang biasa dilalui oleh gerombolan itu, melewati hutan bagian selatan. Kau tidak perlu lagi mencari-cari jalan, sebab daerah itu sering dilewati oleh anak buah Simarodera sehingga seakan-akan telah menjadi sebuah jalan raya. Sedang kalau kau bertemu dengan satu-dua orang dari mereka maka hal itu bukanlah hal yang perlu diributkan. Kau dapat dengan mudah menyembunyikan diri, atau dengan semudah itu pula membinasakan mereka. Mahsajenar mendengarkan semua nasihat itu dengan saksama. Memang pekerjaan yang akan dilakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Kia Geng Soradipayana, semakin teranglah jalan yang akan ditempuhnya. Nah Mahsajenar, kata Kia Geng Soradipayana akhirnya, memang sebaiknya kau tidak banyak membuang waktu. Kau dapat segera berangkat sekarang juga. Kalau tidak ada halangan, besok malam kau sudah akan sampai ke pusar Pulau Jawa itu. Ingatlah, hindari pertemuan dengan para pengawal gunung. Pergilah langsung ke Lambung Utara. Di sana terletak sebuah goa tempat tinggal suami istri Simarodra itu. Sedang untuk mendekati bukit itu ambillah jalan sebelah selatan, ambillah waktu ketika matahari telah terbenam. Sekali lagi Mahsajenar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan sesudah itu ia mohon diri untuk segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tidar. Ia sudah memutuskan untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Kia Geng Soradipayana. Tetapi satu hal yang sama sekali tak diduganya, adalah bahwa dengan memberikan segala petunjuk itu, Kia Geng Soradipayana telah membuat suatu rencana. Rencana yang hanya diketahui oleh Kia Geng Soradipayana itu sendiri. Karena itu ketika ia melihat Mahsajenar dengan langkah yang tetap berjalan menurut petunjuknya, tampaklah orang tua itu tersenyum sambil bergumam, mudah-mudahan rencanaku berhasil. Bukankah dengan demikian aku telah membuat suatu jasa pada mereka, sementara itu Mahsajenar berjalan dengan langkah yang cepat. Ia mengharap bahwa besok malam ia sudah dapat sampai ke tempat tinggal Simarodra. Menilik rencana pertemuan dari golongan hitam, di mana Simarodra akan ikut serta, maka dapatlah dibayangkan bahwa setidak-tidaknya Simarodra sendiri atau berdua dengan istrinya, pasti mempunyai tingkat kepandayan sama dengan Lawa Ijo. Ditambah lagi mereka ternyata memiliki pusaka keris Nagasasra dan Sabuk Inten. Karena itu, ia harus berhati-hati dalam tiap tindakannya untuk mendapatkan kembali keris Nagasasra dan Sabuk Inten. Ketika itu, ketika ia telah agak jauh meninggalkan desa pangerantunan, matahari telah condong ke barat. Angin yang bertiup agak kencang dari hutan terasa betapa silirnya. Meskipun demikian panas yang dipantulkan oleh debu-debu di jalan terasa seperti menyengat-nyengat kaki. Karena itu Mahesha Jenar semakin mempercepat langkahnya. Sekali-kali ia meloncat-loncat di atas rumput yang tumbuh di tepi-tepi jalan. Sebentar kemudian Mahesha Jenar telah meninggalkan daerah-daerah persawahan pangerantunan. Ia mulai memasuki daerah-daerah padang ilalang dan hutan-hutan kecil untuk segera sampai ke induk hutan yang memagari tanah perdikan pangerantunan. Tiba-tiba Mahesha Jenar yang sedang berjalan cepat-cepat itu mendengar suara ringkik kuda. Segera ia menghentikan langkahnya serta bersiap-siap, kalau-kalau suara ringkik kuda itu berasal dari gerombolan Simarodera. Tetapi sampai beberapa saat ia sama sekali tidak mendengar langkahnya. Karena itu Mahesha Jenar menduga bahwa kuda itu pastilah berhenti. Perlahan-lahan Mahesha Jenar menyusup batang-batang ilalang, mendekati arah suara ringkikan kuda itu. Setelah beberapa langkah, benar-benar Mahesha Jenar melihat kuda lengkap dengan pelanannya, tetapi tidak ada penunggangnya. Maka timbulah kecurigaannya. Tiba-tiba ia menjadi sangat terkejut ketika dilihatnya di samping kuda itu, menggeletak sesosok tubuh yang rupa-rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Perlahan-lahan dan hati-hati ia merunduk mendekati mayat itu. Ternyata bahwa mayat itu adalah mayat seorang laki-laki yang gagah. Di tangannya masih tergenggam sebatang tombak pendek. Ketika Mahesha Jenar mengamat-amati daerah di sekitar mayat itu, sama sekali tidak terdapat bekas-bekas telapak, baik telapak kuda maupun telapak kaki manusia yang lain kecuali telapak kuda yang seekor itu. Ketika Mahesha Jenar sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu sama sekali tidak ada bahaya, maka mulailah ia mengamat-amati mayat orang gagah itu dengan saksama. Wajah mayat itu tampak biru kemerah-merahan, hampir di seluruh permukaan kulitnya tampak noda-noda biru kemerah-merahan. Melihat tanda-tanda itu segera Mahesha Jenar dapat menerka bahwa orang itu pasti meninggal karena racun. Sampai beberapa lama Mahesha Jenar mencari, masih belum dapat ditemukan luka yang menyebabkan kematian orang itu. Baru ketika mayat itu ditelungkupkan, tampaklah sebuah jarum sumpit yang masih menancap di punggungnya. Maka taulah Mahesha Jenar bahwa orang itu telah diserang dari belakang. Atau kemungkinan lain orang itu dikenai sumpit pada waktu ia sedang melarikan diri. Lebih heran lagi Mahesha Jenar ketika melihat pada ikat pinggang orang itu, yang lebarnya hampir selebar telapak tangan, dan dibuat dari kulit kebau, tampaklah sebuah pahatan yang mirip dengan dua ekor ular yang saling membelit. Mula-mula Mahesha Jenar agak bingung menafsirkan gambar itu, tetapi akhirnya berdasirlah jantungnya. Ini pastilah gambar dua ekor uling. Kalau demikian maka orang ini pasti termasuk salah seorang anggota gerombolan yang dikenal dengan nama pimpinannya, sepasang uling dari Rawapening. Tetapi kenapa ia sampai kemari, juga siapa yang membunuhnya, merupakan suatu teka-teki bagi Mahesha Jenar. Yang terang baginya adalah, bahwa orang itu belum terlalu lama meninggal. Mungkin pagi tadi, atau malahan sesudah hampir tengah hari. Belum lagi Mahesha Jenar selesai meneliti tubuh mayat itu, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Cepat-cepat Mahesha Jenar memperhatikan arahnya, lalu dengan cepat sekali ia meloncat ke gerumbul yang terdekat. Ia harus berusaha untuk bersembunyi, sebab ia masih belum tahu siapakah yang datang. Beberapa saat kemudian derap kuda itu sudah dekat benar, dan segera munculah dari dalam hutan beberapa orang berkuda. Rupanya mereka sedang mencari sesuatu atau mencari jejak, sebab hampir semua dari mereka mengawasi jalan yang akan dilewatinya. Melihat rombongan itu, sekali lagi Mahesha Jenar tersirap. Di antara orang-orang berkuda itu, Mahesha Jenar melihat, bahwa meskipun orang itu berpakaian laki-laki, tetapi jelas bahwa ia adalah seorang perempuan. Maka tanggapan Mahesha Jenar segera mengarah kepada istri Simarodera. Sedangkan apakah Simarodera sendiri ada di antara mereka, Mahesha Jenar masih belum tahu. Rombongan itu ternyata benar-benar sedang mencari jejak kaki. Malahan jejak kaki orang yang meninggal itu. Karena itu, pada mayat orang gagah itulah rombongan berkuda itu mengarah. Dengan demikian Mahesha Jenar harus semakin rapat bersembunyi. Ternyata setelah mereka dekat serta semakin jelas, jumlah mereka seluruhnya ada tujuh orang, satu di antaranya seorang perempuan yang sudah hampir setengah umur, tetapi menilik tubuh serta wajahnya ia masih tampak lincah dan cantik. Ketika salah seorang dari mereka melihat mayat itu, ia segera berteriak, itulah dia. Kilurah. Mendengar teriakan itu, seorang yang bertubuh tegap, gagah, bahkan lebih agak gagah dari mayat itu, segera meloncat turun dari kudanya dan berjalan mendekati mayat itu, yang segera disusul oleh satu-satunya perempuan dalam rombongan itu. Melihat mereka berdua, segera Mahesha Jenar menebak bahwa mereka berdualah yang terkenal dengan suami istri Simarodra. Setelah mereka sampai pada mayat itu, segera suami istri itu berjongkok mengamat tamati. Kemudian segera tangannya meraih tombak pendek itu. Hem, gumamnya, sayang Adi Gemak Paron. Terpaksa aku membunuhnya. Kalau tidak, pastilah Kiai Kalatadah ini jatuh ke tangan sepasang uling rawa pening. Mungkin tujuannya lebih dari itu, sahut istrinya, mungkin Adi Gemak Paron mendapat tugas untuk mengambil kedua keris itu. Mungkin juga, jawab si suami, sebab kalau tidak, tugas yang penting itu pastilah bukan Adi Gemak Paron yang harus melaksanakan. Tetapi kejadian ini pasti ada akibatnya, selah istrinya, apakah kakak beradik dari rawa pening itu akan tinggal diam? Pasti tidak, jawab si suami, tetapi ia tidak pula akan bertindak gegabah. Sebab kalau tindakannya terdengar oleh golongan lain, pasti akan menimbulkan keributan pula. Pastilah lawa ijo, jaka soka dan sebagainya tidak pula akan tinggal diam. Si istri tampak berpikir sejenak, lalu katanya, itu berarti akan mempercepat saat pertemuan akhir tahun ini di rawa pening. Mungkin mereka akan bersama-sama datang ke Gunung Tidar untuk memperebutkan pusaka-pusaka itu. Mungkin, jawab suaminya. Itu berarti pekerjaan kita bertambah berat. Lalu bagaimana dengan Adi Gemak Paron itu potong istrinya? Sebab adi yu-yu rumpung yang lolos dari kejaran kami pasti segera akan melaporkan kejadian ini. Belum lagi mereka menentukan sikap, tiba-tiba terdengarlah derap kuda dari arah lain. Tampaklah bahwa semua orang dalam gerombolan itu terkejut. Tidak terkecuali suami istri Simarodra. Rupa-rupanya Adi Gemak Paron tidak hanya berdua, desisi istri. Kau benar, jawab suaminya. Bersiaplah kalian, perintahnya kepada anak buahnya. Maka segera mereka pun bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Suara derap kuda itu semakin lama semakin jelas. Dan Mahesha Jenar pun tidak kalah cemasnya, sebab parah derap kuda itu menuju kepadanya. Karena itu, ia pun melipat dirinya lebih kecil lagi di bawah sebuah gerumbul yang berdaun rapat. Sejenak kemudian kuda yang larinya seperti terbang meluncur hanya beberapa langkah di samping Mahesha Jenar. Melihat penunggang-penunggangnya, Mahesha Jenar agak keheran-heranan pula. Mungkinkah mereka dari gerombolan uling rawa pening? Sebab tampaklah wajah mereka berbeda dengan wajah-wajah gerombolan Simarodra. Sedangkan pakaian mereka pun sama sekali tidak seperti pakaian orang yang mati itu. Rombongan yang kedua ini terdiri dari orang yang jumlahnya lebih banyak. Semua kira-kira ada 15 orang. Ketika rombongan yang kedua ini melihat rombongan Simarodra, mereka pun tampak terkejut. Maka dengan segera mereka menarik tali kekang kuda mereka, sehingga kuda-kuda mereka berdiri dan berhenti seketika. Melihat rombongan yang baru saja datang itu, ternyata Simarodra beserta anak buahnya bertambah terkejut lagi, sehingga ketika rombongan yang kedua itu telah berhenti. Simarodra segera berkata, aku menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya kepada rombongan Kiageng Lembusora. Mendengar sapa Simarodra itu, giliran Mahesha Jenar yang terkejut bukan kepalang. Inilah orangnya yang bernama Kiageng Lembusora, putra kedua dari Kiageng Soradipayana. Kiageng Lembusora adalah seorang yang bertubuh sedang, berwajah keras. Matanya memancarkan sinar ketamakan dan pemujaan kepada nafsu-nafsu jasmaniah. Sambil masih duduk di atas kudanya ia menjawab, salamku kepada kalian. Terima kasih Kiageng, jawab Simarodra. Kenapa kalian berada di tempat ini, tanya Kiageng Lembusora. Kami sedang mengejar orang ini, Kiageng, jawab Simarodra sambil menunjuk kepada mayat Glemak Paron. Siapakah di atasnya Lembusora kembali? Ia berusaha untuk mencuri pusaka kami, Kiai Kalatadah. Untunglah bahwa aku dapat mengenainya dengan sumpit, sehingga ia tidak dapat melarikan diri lebih jauh lagi, jawab Simarodra. Lembusora tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, dari manakah dia? Dari daerah Rawapening, jawab Simarodra. Gerombolan yang dipimpin oleh huling Rawapening Lembusora menegaskan. Ya, jawab Simarodra. Sekali lagi Lembusora mengangguk-angguk. Katanya kemudian, untunglah gerombolan uling itu sampai sekarang masih diberi kesempatan berdiri. Kalau saja kakak gajah Sora sudah mau bertindak maka umur gerombolan itu tidak akan lebih dari satu senja. Rupanya hal itu pun disadari oleh sepasang uling itu, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa di dalam wilayah kekuasaan Kia geng gajah Sora, sahut Simarodra, meskipun secara perseorangan belumlah pasti bahwa kakak beradik uling itu dapat dikalahkan oleh gajah Sora. Kau yakin akan hal itu potong Lembusora? Hal yang mungkin sekali, jawab Simarodra. Lembusora tampak mengernyitkan alisnya. Ia tampak tidak begitu senang mendengar keterangan Simarodra itu. Seperti kau yakin bahwa kau tidak dapat aku kalahkan, katanya kemudian. Simarodra menarik nafas panjang. Tampaklah betapa tajam pandangan matanya. Perlahan-lahan ia menegakkan kepalanya, memandang ke arah puncak-puncak pohon raksasa yang bertebaran di hutan. Jelas, betapa ia mencoba menguasai dirinya untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Sebentar kemudian, baru dah menjawab, Kia geng, aku tidak ingin berkata demikian. Selama kita masih saling menghormati persetujuan kita. Biarlah, apa saja yang akan terjadi di daerah Banyu Biru dan Rawapening. Sedang di antara kita hendaknya tetap berlaku persetujuan yang sudah sama-sama kita terima, supaya kita tidak usah menilai, siapakah di antara kita yang lebih kuat. Sedangkan apa yang berlaku sekarang aku rasa sudah saling menguntungkan. Wajah lembu Sora menjadi tegang pula. Rupanya ia pun sedang berusaha untuk menguasai perasaannya. Sejenak kemudian dengan matu yang berapi-api ia berkata, Bagus, kalau kau masih tetap dalam pendirianmu itu. Tetapi aku dengar kau mulai membuat perkara. Karena itu aku sekarang memerlukan berkeliling pagar perdikanku untuk mengetahui kebenaran berita bahwa kau mulai merambah ke daerah lalu lintas dengan Pak Mingit. Itu tidak benar, potong si Marwodra, aku tidak biasa berbuat kecurangan-kecurangan yang naif semacam itu. Mungkin dalam kehidupanku telah ribuan kali aku berbuat curang, Tetapi untuk keperluan yang cukup bernilai dan seimbang dengan kecurangan yang terpaksa aku lakukan. Si Marwodra diam sejenak. Suasana segera meningkat semakin tegang. Tampaklah bahwa masing-masing telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Yang benar, si Marwodra melanjutkan, dua orangku pagi ini telah mati di pangerantunan. Lembu Sora tampaknya agak terkejut mendengar berita itu, sehingga ia bertanya, kenapa? Tanda petik. Sebabnya masih belum begitu jelas, jawab si Marwodra, sebab aku masih belum sempat mengusutnya, karena ada peristiwa pencurian pusaka ini. Tetapi dua tiga hari yang akan datang, pastilah aku sendiri akan datang ke pangerantunan untuk melihat siapakah yang telah berbuat kejahatan itu. Si Marwodra, sahut si Marwodra, yang termasuk dalam persetujuan kita hanyalah sumbangan hasil bumi dari penduduk pangerantunan, bukan orang-orangnya. Tetapi aku tidak membiarkan pembunuhan itu menjadi kebiasaan, jawab si Marwodra, karena itu, yang bersalah harus mendapat hukuman. Aku beri umuwenang kau melakukan hukuman hanya kepada yang bersalah. Tetapi awas, jangan berbuat sekehendakmu saja atas orang-orangku. Sebab ganti yang kau berikan kepadaku akhir-akhir ini ternyata mulai merosot nilainya. Mendengar kata-kata Lembusora yang terakhir, tiba-tiba si Marwodra tertawa menggelegar. Katanya kemudian, jangan takut Ki Ageng, lain kali pasti akan lebih memberi kepuasan kepada Ki Ageng. Aku berkata sebenarnya, potong Ki Lembusora, karena itu segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku akan melanjutkan perjalanan sekarang. Sehabis mengucapkan kata-kata itu, segera ia menarik tali kekang kudanya, serta mencambuknya keras-keras, sehingga kudanya terloncat dan berlari kencang. Para pengikutnya segera mengikutinya pula. Suami istri si Marwodra bersama anak buahnya mengawasinya sampai hilang di balik semak-semak. Setelah itu kembali terdengar si Marwodra tertawa tergelak-gelak, katanya, orang gila. Rupa-rupanya masih juga ada sisa-sisa minatnya untuk meninjau daerah perdikannya yang sebentar lagi pasti akan dapat aku telan seluruhnya, kata si Marwodra kemudian. Jangan terlalu tergesa-gesa, potong istrinya, apakah Kau Kiraki Ageng Gajah Sora akan tinggal diam? Dengan kedua pusaka keris Nagasasra dan Sabuk Inten itu di tangan kita, pastilah bahwa kita akan menguasai segenap aliran hitam di Pulau Jawa, seperti apa yang pernah kita janjikan bersama. Sesudah itu apakah arti kekuasaan Gajah Sora? Sedangkan Demak sendiri lambat laun pasti akan dapat aku lenyapkan pula. Si istri si Marwodra mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, mudah-mudahan semua itu tidak hanya merupakan sebuah impian yang akan lenyap bersama terbitnya matahari. Si suami tertawa perlahan-lahan. Seperti kepada dirinya sendiri ia berkata, aku harus bekerja lebih keras. Mungkin akan banyak hal yang harus aku hadapi dalam perjalanan ke istana Demak. Lalu apa yang akan kita perbuat sekarang tiba-tiba istrinya bertanya. Suami si Marwodra itu menjadi seperti orang yang tersadar dari lamunannya. Kembali ia mengamat-amati mayat Gemak Paron. Sebentar kemudian ia berkata, marilah nyai, sebaiknya kita kembali. Mungkin sehari dua hari kakak beradik Ling dari Rawapening akan berkunjung ke rumah kita. Baru sesudah itu kita pergi ke pangerantunan untuk mencari pembunuh-pembunuh itu. Tidakkah kita selesaikan sama sekali masalah pangerantunan yang tinggal tidak seberapa jauh lagi? Si Marwodra tampak agak berpikir, tetapi segera ia menjawab, masalah pangerantunan sama sekali bukan masalah yang perlu mendapat perhatian banyak. Tetapi sepasang uling itu benar-benar memerlukan persiapan yang cukup untuk menyambutnya. Setelah itu maka segera ia pun berdiri meninggalkan mayat Gemak Paron, langsung menuju ke kudanya. Dan sejenak kemudian rombongan itu pun pergi meninggalkan mayat itu tetap terkapar, sambil membawa kembali pusaka yang disebutnya Kiai Kalatadah. Setelah derap kuda mereka tak terdengar lagi, Mahesa Jenar perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya sambil mengusap dadanya. Meskipun ia tidak tahu bunyi perjanjian antara Kiai Gang Lembusora dan Si Marwodra, tetapi bahwa Kiai Gang Lembusora bersedia menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk sumber perbekalan dari golongan hitam, adalah suatu tindakan yang tercelak. Apapun yang diterima Lembusora dari Si Marwodra sebagai gantinya, hal itu adalah suatu penghinaan atas kekuasaan yang dipegangnya, dengan membiarkan adanya kekuasaan asing turut serta mencampuri masalah di dalam rangkah. Apalagi ketika Mahesa Jenar teringat akan rencana Si Marwodra, tidak saja menguasai perdikan ini, tetapi ia sudah mulai merintis jalan ke demat. Tetapi ketika ia teringat bahwa Kiai Gang Sora dipayana dengan wujudnya yang baru telah kembali ke pangerantunan, hatinya menjadi agak tenteram. Pasti orang tua itu tidak akan membiarkan penghianatan itu tetap berlangsung. Sebab kekuasaan yang selalu dibayangi oleh kekuasaan lain tidaklah lebih dari kekuasaan boneka. Sebentar kemudian segera Mahesa Jenar sadar akan tugasnya. Ia harus cepat-cepat pergi ke Gunung Tidar. Kalau benar apa yang diperhitungkan oleh si Marwodra, yaitu kemungkinan akan datangnya uling dari rawa pening, maka ia harus berusaha untuk mendahuluinya. Sebab kalau tidak, dan sepasang uling itu sampai berhasil merebut kedua keris pusaka itu, maka tugasnya akan bertambah sulit. Karena itu Mahesa Jenar pun segera melanjutkan perjalanannya. Sejenak kemudian ia telah memasuki daerah hutan yang cukup lebat pula. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Kia Geng Soradipayana, bahwa di dalam hutan itu seolah-olah telah dibuat sebuah jalan, yang walaupun sempit tetapi cukup baik untuk lalu lintas kuda maupun orang berjalan. Maka tidaklah ada kesulitan apa-apa bagi Mahesa Jenar untuk langsung menuju ke Gunung Tidar. Tetapi belum lama ia menyusur jalan rimba, tiba-tiba didengarnya telapak kuda yang lari sangat kencang dari arah depan. Mula-mula Mahesa Jenar mengira orang-orang si Marwodra. Tetapi ketika diketahuinya bahwa suara derap kuda itu tidak lebih dari seekor, maka maksudnya untuk menghindar itu diurungkan. Ia tetap saja berdiri menepi dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian baru tentang si Marwodra dari orang itu. Sebentar kemudian tampaklah seekor kuda yang lari seperti terbang menuju ke arahnya. Penunggangnya adalah orang yang pendek kokoh dan berjambang tebal. Ketika orang itu melihat Mahesa Jenar, ia pun tampak terkejut. Segera ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah di hadapan Mahesa Jenar. Mula-mula wajah orang itu tampak tegang. Tetapi ketika ia melihat ikat pinggang orang itu, yang lebarnya hampir selebar telapak tangan serta dibuat dari kulit kebau, menjadi terkejut. Segera ia ingat kepada gemak paron yang mati kena sumpit punggungnya, juga memakai ikat pinggang yang serupa. Maka kesimpulan bagi Mahesa Jenar, orang ini pasti juga salah seorang dari gerombolan uling rawa pening. Mungkin orang inilah yang tadi disebut-sebut dengan nama Ye Uye U Rumpung, yang berhasil meloloskan diri dari kejaran si Marwodra. Kalau demikian, kiranya Ye Uye U Rumpung tadi telah berhasil menyelingap ke dalam hutan, sementara gemak paron berlari terus. Kemudian setelah diketahuinya bahwa si Marwodra telah kembali ke sarangnya, ia segera berusaha untuk melarikan diri. Orang berkuda itu, setelah memandangi Mahesa Jenar sejenak segera bertanya, siapakah kau yang berani lewat di jalan yang khusus bagi gerombolan si Marwodra? Tiba-tiba timbulah keinginan Mahesa Jenar untuk menjajagi kekuatan gerombolan uling ini, dengan mencoba kekuatan salah seorang anggotanya yang terkemuka. Dengan demikian ia akan dapat mengetahui kira-kira sampai di mana kekuatan anggota-anggota yang lain. Sedang pimpinan rombongannya sendiri pastilah tidak akan banyak terpaut dengan Lawa Ijo, Jakasoka dan mungkin juga si Marwodra. Karena itu, Mahesa Jenar menjawab, Namaku Yeu Yeu Rumpung, dan berasal dari Rawal Pening. Aku adalah salah seorang kepercayaan kakak beradik uling untuk mencari keris naga sasra dan sabuk inten, tetapi sayang bahwa aku dan Gemak Paron hanya berhasil mengambil tombak pendek yang bernama Kalatadah. Itu saja Gemak Paron terpaksa menebus dengan nyawanya, sedang tombak itu kembali kepada pemiliknya. Mendengar jawaban Mahesa Jenar, segera wajah orang itu, yang sebenarnya adalah Yeu Yeu Rumpung, menjadi merah menyala. Ia menjadi marah sekali karena jawaban itu seolah-olah merupakan suatu sindiran akan ketidakmampuannya melakukan tugas yang dibebankan kepadanya bersama Gemak Paron. Karena itu dengan gigi yang gemeretak ia berteriak. Orang gila, jangan kau mau main-main dengan Yeu Yeu Rumpung. Meskipun aku tidak berhasil mencuri kedua pusaka itu, tetapi aku pasti akan bisa mematahkan leharmu. Tetapi sebelum itu, supaya aku tahu siapakah yang telah aku bunuh, hendaknya kau mengatakan namamu yang sebenarnya, mendengar teriakan Yeu Yeu Rumpung, Mahesa Jenar hanya tertawa dingin. Jawabnya, kau memang lekas marah. Untuk melaksanakan tugas yang sulit itu seharusnya Ling Rawa pening memilih orang yang tenang dan dapat menguasai perasaannya. Mungkin Gemak Paron tidak selekas yang kau ini menjadi marah. Rupanya Yeu Yeu Rumpung sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Segera ia meloncat dari kudanya dan dengan suatu gerakan yang dasyat Ia langsung menyerang Mahesa Jenar dengan suatu pukulan ke arah pelipis. Ternyata Yeu Yeu Rumpung adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pukulannya mengandung tenaga yang hebat, serta cepat. Mendapat serangan yang demikian cepatnya, Mahesa Jenar segera merendahkan diri dan dengan sebagian tenaganya ia mempergunakan ujung sikunya untuk menyerang lambung lawannya. Tetapi Yeu Yeu Rumpung pun ternyata lincah sekali, sehingga ia tidak terlambat meloncat mundur menghindar. Tetapi dalam hati ia pun tidak habis heran. Siapakah orang yang berjalan di dalam hutan seorang diri, tetapi mempunyai keuletan yang sedemikian tinggi. Apalagi ia sudah tahu nama, asal serta tugas yang sedang dilaksanakan. Mahesa Jenar tidak sempat merenung-renung, sebab ketika sadar bahwa serangannya gagal, segera ia memutar tubuhnya, dan dengan kaki kirinya ia menghantam perut Yeu Yeu Rumpung. Sekali lagi Yeu Yeu Rumpung terpaksa meloncat ke samping, tetapi kali ini ia tidak mau terus-menerus diserang. Karena itu demikian kakinya melekat di atas tanah, segera ia maju menyodok perut Mahesa Jenar. Kali ini sengaja Mahesa Jenar tidak menghindarkan diri, tetapi dengan tangannya ia memukul tangan Yeu Yeu Rumpung ke samping. Yeu Yeu Rumpung yang percaya pada kekuatannya, ketika melihat Mahesa Jenar menangkis pukulannya sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya, malahan seluruh tenaganya dikerahkan. Maka segera terjadilah suatu benturan yang keras sekali. Dengan tak diduga sama sekali oleh Yeu Yeu Rumpung, bahwa lawannya memiliki tenaga yang dasyat, sehingga ia jatuh terguling. Sebaliknya Mahesa Jenar pun merasakan kekuatan Yeu Yeu Rumpung sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari carang lampit, orang kedua sesudah wadas gunung dalam gerombolan lawa ijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yeu Yeu Rumpung berdiri, segera Mahesa Jenar meloncatinya, dan dengan tangannya yang kokoh kuat, segera ia menangkap kedua lengan Yeu Yeu Rumpung, dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yeu Yeu Rumpung terkejut melihat kegarangan lawannya. Tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Selanjutnya terdengar Mahesa Jenar bertanya, Yeu Yeu Rumpung, selain kau dan gemak paron, siapakah yang termasuk orang-orang penting dalam gerombolanmu? Pertanyaan ini telah memusingkan kepala Yeu Yeu Rumpung. Ia pun segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukan dari golongan hitam, sebab dari golongan itu, pada umumnya sudah mengenal siapa-siapa yang menjadi orang-orang terpenting dalam gerombolan masing-masing. Ketika sampai beberapa lama ia tidak menjawab, terasa tekanan lutut di punggungnya semakin keras, semakin keras. Sehingga terpaksa ia berkata, apakah kepentinganmu dengan mengetahui orang-orang kami? Itu adalah soalku, jawab Mahesa Jenar, yang kuminta hanyalah kau sebutkan nama-nama itu, dan jangan bohong. Sementara itu punggung Yeu Yeu Rumpung semakin terasa sakit, sehingga akhirnya ia tak dapat mengelak lagi, katanya, Gemak Paron adalah orang kedua dalam gerombolan kami, sedang aku adalah orang ketiga. Siapakah orang pertama? Tanya Mahesa Jenar lagi. Orang pertama adalah Kakang Seri Gunting. Kenapa bukan Seri Gunting itu yang pergi untuk mencuri pusaka-pusaka itu? Kakang Seri Gunting sedang tidak ada di rumah. Kemana dia? Kedusa Kambangan. Ketempat Jakasoka. Mendengar pertanyaan Mahesa Jenar itu, Yeu Yeu Rumpung menjadi bertambah heran. Rupanya orang ini sudah agak banyak mengenal tokoh-tokoh hitam. Karena itu ia harus lebih berhati-hati, sebab mungkin malahan seluruhnya sudah diketahui, sehingga pertanyaan-pertanyaannya hanya merupakan sebuah pancingan saja. Maka jawabnya, Ya, Kakang Seri Gunting pergi ke tempat Jakasoka. Mahesa Jenar mengangguk-angguk. Tahulah ia bahwa kekuatan gerombolan hitam itu benar-benar seimbang, sehingga pertemuan akhir tahun di Rawapening benar-benar akan menarik. Ketika Mahesa Jenar tidak memerlukan hal-hal lain lagi, segera Yeu Yeu Rumpung dilepaskan, tetapi ia tidak membiarkannya pergi berkuda, katanya, Yeu Yeu Rumpung, kau boleh pergi, tetapi aku ingin meminjam kudamu. Sedang kau dapat mencari kuda gemak paron untuk kau pakai. Aku temukan tadi mayatnya di luar hutan. Kalau kau akan mencarinya, pergilah membelok ke selatan, di mulut lorong ini. Mahesa Jenar sengaja membiarkan Yeu Yeu Rumpung berjalan kaki dan menunjukkan arah yang salah atas mayat gemak paron, supaya orang ini tidak segera sampai di Rawapening. Ia mengharap untuk dapat mendahului kakak beradik uling itu. Yeu Yeu Rumpung yang tidak tahu maksud Mahesa Jenar, menjadi keheranan. Tetapi bagaimanapun juga ia merasakan keperkasaan orang itu. Maka ketika ia mendapat kesempatan untuk pergi, segera ia pun meloncat dan melangkah cepat sekali menjauhi Mahesa Jenar, meskipun ia mengerutut tak habisnya karena kudanya dirampas. Sedangkan Mahesa Jenar merasa mendapat keuntungan dengan pertemuannya dengan Yeu Yeu Rumpung. Ia sudah mendapat kegambaran sedikit tentang kekuatan gerombolan uling Rawapening, sedangkan keuntungannya yang lain ia telah dapat menghambat di jalan orang itu, sehingga, kemungkinan untuk dapat mendahului sampai ke gunung tidak semakin besar. Sedangkan kuda yang dirampasnya, sama sekali tak diperlukannya, sebab dengan kuda itu, ia tidak lagi bebas untuk dapat menyusup ke gerombolan apabila ia berjumpa dengan orang yang perlu dihindari. Juga jarak yang ditempuhnya sudah tidak begitu jauh lagi. Kalau misalnya ia dapat mencapai gunung itu sebelum sore, ia masih juga harus menunggu sampai matahari terbenam. Maka akhirnya dilepaskannya kuda Yeu Yeu Rumpung itu, dan Mahesa Jenar melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara itu cahaya merah telah membayang di langit mewarnai mega yang betebaran. Sedang di dalam hutan, sinar matahari yang sudah sangat lemah itu tidak kuasa lagi untuk melawan kegelapan yang perlahan tapi pasti akan turun menyeluruh sampai kesegenap lekuknya. Malam itu seperti biasa dalam perjalanannya di hutan, Mahesa Jenar memilih tempat tidurnya di atas cabang pohon untuk menghindari serangan binatang buas. Meskipun hutan itu tidak segarang hutan mentawok, tetapi di dalamnya hidup pula jenis harimau yang cukup berbahaya, yaitu harimau loreng. Malam itu tak ada sesuatu hal yang terjadi. Kecuali tubuh Mahesa Jenar menjadi gatal di gigit nyamut yang banyaknya bukan main. Ketika langit di sebelah timur mulai meremang, Mahesa Jenar segera turun dari tempat istirahatnya. Dan setelah sekali dua kali ia menggeliat, maka ia segera memulai kembali perjalanannya ke gunung tidar sambil mencari sumber air untuk mencuci mukanya. Jalan yang ditunjukkan oleh Kia Geng Sora di Payana itu ternyata jauh lebih dekat daripada apabila ia menempuh jalan yang direncanakannya semula. Jalan ini langsung memotong arah ke tujuannya karena itu maka ia tidak perlu untuk tergesa sebab ia masih harus menunggu gelap untuk bertindak. Pada saat ia melewati longkangan hutan itu, ia dapat jelas melihat gunung tidar berdiri tegak seperti jamur raksasa, yang konon merupakan pusar pulau Jawa, sudah tidak begitu jauh lagi di hadapannya. Sehingga perjalanan Mahasajenar kali ini merupakan sebuah perjalanan yang justru diperlambat. Meskipun demikian ia masih juga agak kesiangan sampai di dataran yang mengitari bukit itu, sehingga ia mempunyai waktu sekedar untuk beristirahat. Maka ketika sampai saatnya matahari turun serta burung mulai berkitaran mencari tempat untuk tidurnya, berdirinya Mahasajenar dengan wajah yang tegang memandangi gunung tidar di mana berdiam suami istri Simarodra, yang telah berhasil menyimpan sepasang keriski Yainaga Sasra dan Sabuk Inten. Dalam keadaan yang demikian seolah-olah ia mulai menilai dirinya kembali. Sudahkah ia siap untuk melakukan tugas yang penting itu? Ia seorang diri harus terjun langsung ke dalam sarang sepasang harimau yang cukup ganas. Berkali-kali ia meremaskan tangannya di mana disimpan senjata kepercayaannya Sasra Birawa. Sementara kemudian, ketika benar-benar matahari telah melenyapkan diri di balik gunung tidar itu, mulailah Mahasajenar melaksanakan tugas untuk membebaskan kedua pusaka itu berdasarkan petunjuk dari Kiai Ageng Suara Dipayana. Untuk naik ke bukit itu, ia tidak langsung mendaki dari arah timur, tetapi ia melingkar ke selatan dan dari sanalah dengan hati-hati sekali ai selangkah demi selangkah mendekati lareng bukit itu. Sebentar ia berhenti untuk mendengarkan kalau ada langkah seseorang ataupun tarikan napas. Untunglah bahwa telinga dan matanya cukup terlatih. Ketika sampai pada tanjakan pertama dari bukit tidar tampaklah bahwa si Marodra benar-benar memasang perbentengan untuk melindungi sorangnya. Batu besar yang tampaknya berserak itu ternyata merupakan pasangan yang apabila sedikit saja tersentuh, pasti akan tergelincir dan menggelundung ke bawah. Untunglah bahwa tiap gerak Mahasajenar selalu dilandasi oleh ketelitian serta kehati-hatian. Setelah merayap beberapa saat Mahasajenar berhasil melintasi pagar yang pertama untuk kemudian menjumpai benteng. Batu padas yang besar disusun meninggi sampai hampir dua kali tinggi orang. Dengan hati-hati Mahasajenar mendekati benteng itu. Kemudian dengan tangannya ia merabah-rabah, seolah ingin mengetahui sampai di mana kira-kira kekuatan padas itu. Mungkin dengan kekuatan tangannya ia bisa, meskipun tidak sekaligus tetapi setidaknya sedikit demi sedikit menghancurkan padas yang tidak sekeras batu. Kalau Mahasajenar menghancurkan padas itu, maka besar kemungkinannya bahwa kedatangannya akan segera diketahui oleh pengawal-pengawal yang pasti berkeliaran di dalam benteng itu. Maka dicarinya kira lain untuk dapat melampauinya. Sekali lagi Mahasajenar merabah-rabah serta menaksir kekuatannya. Kemudian dipilihnya kira dengan memanjat saja, dan kemudian meloncat masuk. Demikianlah Mahasajenar dengan hati-hati memanjat dinding batu padas itu. Sampai di atasnya ia tidak langsung meloncat, tetapi dengan perlahan-lahan sekali ia melekatkan dirinya merapat dinding dan untuk beberapa lama ia menelungkup di situ sambil mengamat-amati keadaan di dalam daerah Sarang Simarodra itu. Malam itu rasanya sepi sekali. Lebih sepi daripada malam-malam yang pernah dilewatinya. Sekali dua kali terdengar anjing liar menyalak di kejauhan, disaut dengan pekikan burung hantu yang sedang mencari mangsa. Mahasajenar masih saja berbaring menelungkup di atas dinding batu. Matanya berputar menjelajahi seluruh lingkaran yang mementang di hadapannya. Ada pun daerah di dalam benteng Simarodra itu pun merupakan suatu lapangan yang bersemak-semak dan rumput-rumput liar bertebaran tumbuh di sana-sini. Sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang baik sekali untuk dapat menyusup mendekati goa Simarodra di lambung sebelah utara bukit itu. Sebab dengan adanya semak-semak dan rumput-rumput liar itu, justru memberi kemungkinan yang lain, bahwa di dalam semak-semak itulah orang-orang Simarodra berjaga-jaga untuk mengawasi keamanan seorangnya. Sampai beberapa lama Mahasajenar masih saja melekatkan dirinya pada dinding padas itu. Tiba-tiba terasalah angin yang bertiup perlahan-lahan menghembuskan bau yang wangi. Bau yang dibawa angin dari utara ini mempunyai pengaruh yang aneh sekali. Terasa betapa tubuh Mahasajenar menjadi nyaman, serta matanya menjadi berat sekali. Angin yang aneh ini datang mengalir terus-menerus seperti mengalirnya air sungai. Sehingga pengaruhnya semakin lama semakin mencengkeram diri Mahasajenar. Tetapi Mahasajenar adalah seorang prajurit yang telah tilahir batin. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa pasti ia telah kena pengaruh bau wangi itu, yang sengaja disebarkan orang untuk melemahkan syaraf, sehingga orang menjadi kantuk. Inilah kekuatan sirep yang seperti pernah dialami beberapa tahun lalu, yang disebarkan oleh lawa ijo. Tetapi menilai kekuatannya, rasanya sirep kali ini agak lebih kuat dari yang dahulu, serta sifatnya pun berlainan pula. Karena itu Mahasajenar segera memusatkan kekuatan batin, dan seperti orang yang sedang mengheningkan cipta, Mahasajenar diam tanpa bergerak di tempatnya berusaha melawan pengaruh sirep itu. Meskipun agak lambat, tapi sedikit demi sedikit ia berhasil menguasai dirinya kembali, sehingga akhirnya ia merasa bahwa ia telah lepas dari daya sirep itu. Mengalami hal yang demikian Mahasajenar berpikir keras. Apakah sirep ini datang dari Simarodra? Tetapi kalau benar demikian, maka anak buahnya sendiri yang tidak mempunyai daya tahan yang cukup akan tertidur pula. Dengan demikian maka kekuatan mereka akan jauh berkurang. Jadi adalah suatu kemungkinan bahwa sirep ini datangnya dari luar. Dari orang lain. Tetapi siapa? Kakak beradik Uling tak mungkin akan secepat ini mencapai bukit Tidar, kecuali kalau ia berada pada jarak yang dekat sejak gemak Paron menyusup masuk ke gua Simarodra ini. Akaha, tak akan selesai pekerjaan ini dengan menimbang-nimbang saja, gerutunya, lebih baik aku masuk dan melihat keadaan. Segera setelah itu, dengan tidak meninggalkan kehatian-kehatian, Mahasajenar meloncat masuk ke dalam lingkungan sarang sepasang harimau yang cukup ganas itu. Dengan mengendap-endap ia berjalan, lewat lambung sebelah timur ia memutar ke arah utara. Tetapi mendadak ia dikejutkan oleh teriakan yang mirip dengan um seekor harimau, disusul oleh jerit yang mengerikan. Pastilah suara ini berasal dari suami istri Simarodra yang sedang marah. Cepat Mahasajenar meloncat semakin dekat ke arah suara itu. Beberapa kali ia melihat beberapa penjaga tidak dapat meloloskan diri dari pengaruh sirep yang tajam itu. Ketika ia sudah semakin dekat, ia bertambah terkejut lagi ketika ia mendengar derap orang berkelahi. Darah Mahasajenar segera bergejolak hebat. Siapakah yang telah mendahulunya masuk sarang Simarodra? Perlahan-lahan ia maju setapak demi setapak, sehingga akhirnya ia mendapat perlindungan sebuah padas yang cukup besar di sebelah timur gua Simarodra. Kembali darah Mahasajenar tersirap ketika ia menyaksikan suami istri Simarodra itu sedang bertempur dengan seorang yang bertubuh tinggi, berwajah bulat, serta berdada lebar. Tetapi karena gelap, ia tidak dapat segera mengenal wajahnya. Pertempuran itu ternyata berlangsung dengan hebatnya. Suami istri Simarodra ternyata memang bukan namanya saja yang garang. Tetapi tandangnya pun tidak kalah hebat dengan namanya. Kakinya yang meskipun besar-besar, sebesar bumbung petung, tetapi seperti seekor harimau, dengan lincahnya ia meloncat, menyerang dan menghwantam. Sedang istrinya bertempur dengan tangan yang dikembangkan. Segera Mahasajenar mengenal bahwa care yang demikian selalu dipergunakan oleh seorang yang sangat percaya akan kekuatan jari-jarinya, atau yang lebih mengerikan, ia bersenjatakan kuku-kukunya yang beracun. Melihat care suami istri Simarodra bertempur, segera ia mengingat akan cerita demang pananggalan. Maka Mahasajenar hampir dapat memastikan bahwa yang pernah datang ke perambanan serta pernah menculik gadis dan dibawa ke gunung baka adalah gerombolan Simarodra ini. Maka ketika ia telah menyaksikan sendiri kegarangannya, ia pun menjadi yakin bahwa demang pananggalan memang bukan lawan dari orang ini. Apalah di dalam menghadapi segala hal, tampaknya suami istri Simarodra selalu bertempur bersama, sehingga untuk melawan orang yang baru setingkat pananggalan pun mereka bertempur bersama. Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi dalam pertemuan golongan hitam di Rawapening? Bolehkah mereka bertempur berpasang-pasang, ataukah hanya seorang-seorang? Menilik gerak serta keperkasaannya, maka pastilah Simarodra sendiri memiliki kehebatan yang sama dengan lawa ijo, sedang istrinya ternyata sedikit di bawahnya. Tetapi karena perempuan itu bersenjatakan kuku-kukunya sendiri maka ia pun nampak sangat berbahaya. Apalagi ketika sekali tampak di ujung kuku-kuku itu berkilat suatu cahaya, maka sudah pasti bahwa di ujung kuku-kuku itu ditaruh logam yang mungkin sekali beracun. Tetapi lawan Simarodra itu pun ternyata orang luar biasa. Mahesa Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah Jaka Soka serta Lawa Ijo. Tetapi untuk menghadapi dua orang sekaligus baginya adalah pekerjaan yang berat sekali. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya Sastra Birawa. Sedang orang itu, yang bertempur dengan Simarodra, nampaknya tanpa memergunakan lambaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmaniah yang cukup terlatih. Maka, Mahesa Jenar tak berhenti menebak. Siapakah gerangan dia? Kalau yang datang kakak beradik uling, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula. Ataukah dia yang bernama Sri Gunting? Kalau orang ini Sri Gunting, maka uling rawa pening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Mahesa Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simarodra itu mengaum dan memekik hebat dibarengi dengan serangan-serangan sangat berbahaya. Tetapi orang yang melawannya itu meskipun agak kerepotan selalu juga berhasil menghindar, bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan-pembalasan. Gerak suami istri Simarodra itu tampaknya memang serasi sekali dalam keganasannya. Mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar mengelilingi lawannya, dan kadang-kadang mereka bersama-sama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya, lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Sekali-kali ia melesat jauh, tetapi sesaat kemudian ia sudah berdiri di satu sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dirasyat. Beberapa kali ia melingkar, meloncat dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar, seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Harjuna Sasrabahu yang mempunyai seribu tangan memegang seribu macam senjata, dalam cerita pewayangan. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung dengan dasyatnya. Tetapi karena Simarodra seolah-olah dapat mensenyawakan diri, serta kekuatannya, maka semakin lama tampaklah bahwa lawannya menjadi semakin terdesak. Melihat keadaan itu, otak Mahasajenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Ia masih belum tahu sama sekali, siapakah gerangan yang bertempur itu. Tetapi menurut perhitungan Mahasajenar, ia lebih baik melawan yang seorang itu apabila terpaksa, daripada melawan Simarodra suami istri. Karena itu ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan Simarodra. Dan sesudah itu ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan Simarodra itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadap-hadapan sebagai lawan. Setelah Mahasajenar mendapatkan ketetapan hati, maka segera ia mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya, dan ikat kepalanya, supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah dengan mengeram keras untuk menandai kehadiran, Mahasajenar langsung menyerang istri Simarodra, dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan sepermainannya, Anis Derisla. Racun lawa hijau yang didapatkannya dari pasing-singan pun tak berhasil membunuhnya, apalagi jenis racun yang lain, yang tidak berasal dari orang seperti pasing-singan. Kedatangan Mahasajenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri Simarodra berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk sesaat suasana jadi hening, sepi seperti daerah kematian yang mengerikan. Tetapi hal yang sedemikian itu tidak berlangsung lama, sebab terdengar suara paraus Simarodra membentak Mahasajenar. Hei, siapakah kau yang ikut serta mengantarkan huwa? Mahasajenar tidak menyahut pertanyaan itu, tetapi ia berkata kepada lawan Mahasajenar, Aku belum mengenal tuan, tetapi aku berdiri di pihak tuan. Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriak istri Simarodra, kita bunuh kalian berdua. Istri Simarodra tidak menantikan lagi jawaban, tetapi dengan loncatan yang gerang ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Mahasajenar. Segera pertempuran itu dimulai kembali. Tetapi sekarang Simarodra tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan dapat memenangkan pertempuran itu. Suami istri Simarodra yang menjadi semakin marah itu bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaktian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani memasuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan demikian, lawan Simarodra itu sempat juga menyaksikan Mahasajenar bertempur. Menyaksikan kelincahannya, keperkasaannya, serta kepercayaannya kepada diri seperti lazimnya seorang perwira, ia pun menjadi berpikir tentang Mahasajenar. Sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu, pastilah bukan orang sembarangan. Sementara itu, pertempuran itu berlangsung terus. Tetapi dalam beberapa saat kemudian tampaklah bahwa Mahasajenar berhasil menguasai lawannya, sebaliknya orang yang telah bertempur itu pun, setelah lawannya berkurang seorang, dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri Simarodra itu bertempur semakin buas, liar dan kasar. Sedang lawannya, tampaknya tetap tenang dan yakin. Sesaat kemudian terdengar suara yang aneh keluar dari mulut Simarodra. Suara jeritan yang mirip dengan abah-abah. Apalagi setelah itu, tampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, tampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang guawa. Mahasajenar maupun lawan yang seorang lagi, dapat segera menangkap maksud itu, karena itu mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Mahasajenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Sehingga ketika pada suatu saat, dengan sekali gerakan suami istri Simarodra itu meloncat akan memasuki goanya, secepat itu pula kawan bertempur Mahasajenar itu telah meloncat menghalang-halangi. Kembali Simarodra mengaum hebat karena marahnya. Bersamaan dengan itu geraknya menjadi semakin liar. Tetapi keadaan itu tetap tidak menolong dirinya, sehingga mereka tetap terdesak terus. Dalam keadaan yang demikian sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tetapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti demikian mereka meloncat cepat seperti digerah halilintar kebalik sebuah batu besar di samping goanya. Segera Mahasajenar dan kawan bertempurnya itu memburu. Tetapi terlambat. Sesaat kemudian terdengar deru yang hebat di balik batu itu, dan berguguranlah tanah di sekitarnya menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lobang besar di bawah tanah. Agar tidak turut terseret ke dalamnya, maka Mahasajenar bersama dengan lawan si Marodra itu sering tak meloncat mundur. Selanjutnya untuk beberapa lama mereka hanya merenungi onggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula Mahasajenar juga menduganya demikian, apabila yang berkepentingan sudah ada di dalamnya, dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu, dan menutup lubangnya sehingga mereka tidak akan dapat dikejar, untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian kembali orang itu berkata, terima kasih atas pertolongan tuan. Aku hanya membantu mempercepat penyelesaian saja, sebab tanpa aku pun tampaknya kisah nafas tidak dapat menyelesaikan seorang diri, jawab Mahasajenar. Orang itu tertawa lirih, katanya melanjutkan, cuan terlalu menyanjung aku. Tetapi sebenarnya bahwa kedatangan cuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayanglah bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui tuan, sebab ada satu pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tanda petik. Jantung Mahasajenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan dilakukannya? Karena itu ia mencoba bertanya, apakah yang memaksa kisah nak begitu tergesa-gesa? Suatu pekerjaan yang tak berarti, jawabnya, aku hanya ingin memeriksa keadaan di dalam gua. Bahwa Mahasajenar mulai melihat adanya sesuatu rahasia pada orang itu. Karenanya ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya, sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian ia hanya berkata, bolahkah aku turut serta masuk ke dalam gua? Orang itu tampak ragu-ragu sejenak, baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan, Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini? Mendengar pertanyaan orang itu, Mahasajenar menjadi agak bingung. Tetapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan sekenanya saja, aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di pangerantunan. Pangerantunan sahut orang itu. Ya, jawab Mahasajenar. Tampaklah orang itu berpikir sejenak. Lalu katanya kemudian, Tuan, orang pangerantunan? Ya, jawab Mahasajenar pendek. Sayanglah bahwa Mahasajenar tak dapat melihat sorot metu orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Maka, sejenak kemudian, apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama. Tak apalah, jawab Mahasajenar, tetapi aku hanya ingin melihat-lihat saja. Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silahkan Tuan melihat. Seterusnya aku berjanji untuk membalas Budi Tuan membinasakan suami istri Simarodera pada kesempatan lain. Semoga Tuan benar-benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu, gumam orang itu. Maka, kemudian orang itu pergi bersama Mahasajenar, memasuki goa Simarodera dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Goa itu sebenarnya tidaklah begitu dalam. Tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruang yang dindingnya dilapisi papan, tak ubahnya seperti ruang-ruang rumah biasa. Ruang itu diterangi dengan oncor-oncor. Dua ruang sudah mereka masuki, tetapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga, yang tidak seperti ruang-ruang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Ketika sudah beberapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar lagi. Mereka berdua sepakat untuk membuka pintu itu dengan paksa. Dengan demikian, mereka mempergunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan satu tendangan yang hampir bersamaan mereka dapat memecahkan pintu itu, yang dengan suara gemer tak pecah berserakan. Tetapi meskipun pintu itu sudah mengangal lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk. Sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah beberapa saat tak ditemukan apapun, maka dengan langkah yang sangat hati-hati mereka melangkah masuk. Tetapi demikian mereka melangkahkan kakinya melewati pelundak pintu, demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja yang dialasi dengan kain beludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan mereka adalah cahaya yang biru kekuning-kuningan, yang memancar dari dua keris yang diletakkan di atas kain beludru itu. Karena itu, untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung. Mahesha Jenar, sebagai seorang perwira istana, sudah pasti bahwa apa yang dilihatnya itu sangat mengharukan hatinya. Ia yakin sekarang bahwa naga sasra dan sabuk inten itu adalah keris-keris yang asli. Mahesha Jenar memang pernah melihat keris itu beberapa kali, dahulu sebelum lenyap dari istana demat. Memang tidak semua prajurit bahkan perwira yang beruntung dapat menyaksikan keris itu. Karena Mahesha Jenar saat itu menjadi pengawal raja dan istana, maka ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pada saat keris itu dimandikan pada hari pertama setiap tahun. Karena itu ia hampir tidak dapat lagi mengendalikan diri. Hampir saja ia meloncat mendekati keris-keris itu kalau saja orang yang berdiri di sampingnya itu tidak menggamitnya sambil berkata, Apakah Tuan berkepentingan dengan keris-keris itu? Mahesha Jenar kini tak dapat mengelak lagi. Kedua keris yang dicarinya sudah ada di hadapannya. Maka apapun yang terjadi haruslah dihadapinya. Maka jawabnya tegas, Benar kisana, aku datang untuk kedua keris ini. Aku harap Tuan mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentinganku. Hemerang itu menggeram. Aku sudah menduga. Tetapi sayang bahwa kepentingan kita sama. Mendengar kata-kata orang itu seharusnya Mahesha Jenar tidak lagi terkejut, namun demikian darahnya bergelora hebat. Dengan menahan diri ia berkata, Kisanak, maafkanlah, aku tidak dapat melepaskannya lagi. Orang itu merenung sejenak. Dalam keremangan cahaya oncor-oncor, Mahesha Jenar melihat betapa gelisah perasaannya, sehingga akhirnya keluarlah kata dari mulutnya, Tuan, aku telah berhutang budi kepada Tuan. Tetapi aku akan tetap pada pendirianku untuk mendapatkan benda-benda keramat dari istana demik itu. Mahesha Jenar tidak tahu siapakah orang itu sebagaimana orang itu tidak mengenal Mahesha Jenar. Karena itu mereka saling berketetapan hati untuk dapat menguasai kedua pusaka itu. Bagaimanapun Mahesha Jenar menyabarkan diri, namun akhirnya terloncat pula kata-katanya yang tajam, Kisanak, seharusnya tadi aku membiarkan Tuan bertempur seorang diri dan sekaligus dibinasakan oleh suami istri Simarodra itu. Kalau demikian, jawab orang itu, yang meskipun nampaknya masih setenang semula, tetapi isi kata-katanya tidak kalah runcingnya, Tuan akan berbuat kesalahan. Bukankah lebih mudah untuk melawan aku seorang menurut pertimbangan Tuan daripada melawan mereka berdua? Sekali lagi darah Mahesha Jenar menggelegak. Ternyata orang itu dapat dengan cepat menebak perhitungannya. Maka jawabnya tanpa tedeng aling-aling, Kisanak benar, memang demikianlah apa yang akan aku lakukan. Baik Tuan, sahut orang itu, tetapi sebaiknya Tuan mempertimbangkan sekali lagi. Tidak ada pertimbangan lain, jawab Mahesha Jenar. Ia sudah pasti sekarang, bahwa ia harus bertempur melawan orang itu. Sebenarnya ia masih bimbang terhadap bakal lawannya. Menilik sikap serta kata-katanya, agak aneh kalau ia termasuk golongan hitam yang lain, yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Sebentar kemudian Mahesha Jenar teringat pula keramahan Jakasoka pada waktu ia akan menyertai rombongan orang-orang yang akan melintas hutan tambak baya, juga suami istri Simarodra itu sendiri, yang dengan ramah minta menginap di kademangan Prambanan. Karena itu ia tidak akan menilai orang itu dari sikap serta kata-katanya. Sementara itu orang itu menjawab, kalau demikian, marilah kita tentukan bersama, siapakah yang berhak untuk menguasai kedua keris itu. Mahesha Jenar sudah yakin bahwa memang demikianlah yang akan terjadi. Tetapi meskipun demikian ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang itu, mau tak mau ia terpaksa menaruh hormat kepadanya. Maka jawabnya, kata-kata cuan adalah kata-kata jantan. Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kejantanan cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.